LEDAKAN Kolam pedang teratai emas memenuhi segalanya, dan beberapa lubang hitam muncul di langit di atas. Namun, pada saat ini, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, cincin roh leher surgawi menghantam kolam pedang teratai emas, dan kolam pedang runtuh seketika, lapis demi lapis. Kekuatan destruktif ini membunuh ratusan ribu murid di bawah dalam jumlah besar. Kami, kami bersedia membubarkan sekte pedang teratai hijau. Kami bersedia pergi. Setidaknya puluhan ribu murid tewas di bawah pecahan kolam pedang teratai emas. Ketika murid-murid lain melihat kartu andalan terakhir sekte pedang teratai hijau, mereka menyadari bahwa bahkan dengan kekuatan luar biasa seperti itu, mereka bukanlah tandingannya. Khususnya. Banyak ahli yang mengendalikan kolam pedang teratai emas di tengah, barang antik tua dan petinggi dari sekte pedang teratai hijau, terbunuh atau terluka parah ketika kolam pedang teratai emas hancur. Bahkan ada yang pingsan. Apakah sekte pedang teratai hijau masih memiliki kartu as? Apakah mereka masih mempunyai kekuatan untuk melawan? Tidak ada yang tersisa. Artefak dao diambil, dan kartu as mereka hancur. Bahkan binatang penjaga pun mati atau lumpuh. Apa yang bisa mereka, para murid biasa, lakukan? Hampir pada saat yang sama, ratusan ribu murid yang selamat menarik kembaliki sejati mereka dan menahan emosi mereka. Setelah kolam pedang teratai emas yang hancur di atas menghilang, semua murid di bawah seperti manusia, mengambang dengan patuh dalam masa gelap. Faksi besar terakhir. Menghilang. Kehendak surga, kehendak manusia. Para ahli dari banyak faksi menyaksikan jatuhnya sekte pedang teratai hijau dan berjalan turun dari altar. Siapa yang tidak menghela nafas? Sufang terbang, dan cincin roh leher surgawi juga menghilang di telapak tangan bailing. Ratusan ribu murid kuat dari sekte pedang teratai hijau gemetar gelisah saat melihat keduanya. Sufang memindai dan menemukan lelaki tua itu. Dia melepaskan aura dominannya dan melihat ke arah sekte pedang teratai hijau yang megah di depannya. Mengapa kamu tidak melepaskan dojo sekte pedang teratai hijau? Sejumlah besar murid tingkat tinggi segera membentuk segel tangan, dan suan guang datang dari dalam. Di bawah tatapan para penggarap yang tak terhitung jumlahnya, penghalang dojo terkelupas lapis demi lapis dan menghilang lapis demi lapis, akhirnya memperlihatkan wajah asli dojo sekte pedang teratai hijau. Itu adalah wilayah luas yang diselimuti oleh Spirit Ki. Ada ratusan ribu murid-murid sekte pedang, dan mereka semua berada di bawah alam bencana. Saat itu, para pemimpin sekte pedang teratai hijau, dan pemimpin pada saat itu semuanya telah kehilangan pemimpin sekte. Murid, kalian, kalian dapat memilih untuk tetap tinggal atau pergi. Ratusan ribu murid terbang ke segala arah seperti tentara yang kalah, hanya menyisakan tanah spiritual dari sekte pedang teratai hijau. Su Fang melepaskan roh primordial tertingginya lagi, meledak dengan suara iblis surgawi, semua petinggi alam hutan, dengarkan, tujuan saya telah tercapai. Mulai sekarang, alam hutan adalah milik saya, Su Fang, dan juga kepada semua kekuatan utama Anda. Saya ingin memenuhi janji saya kepada Anda semua di sini. Mulai sekarang, semua kekuatan dapat terus tumbuh lebih kuat di sini. Anda tidak perlu membayar saya sumber daya apapun. Terima kasih, tuan alam. Perwakilan dari banyak kekuatan muncul di langit. Jumlah mereka ada puluhan ribu, dan mereka semua berada di alam surgawi terbang. Su Fang menekankan lagi, jika kamu adalah temanku, kamu akan selalu berada di bawah perlindunganku. Jika kamu adalah musuhku, aku, Su Fang, tidak akan bersikap sopan. Tiba-tiba, seorang pemimpin pasukan bertanya, bagaimana jika ada dewa dari alam hutan yang naik? Su Fang menjawab dengan pasti, serahkan padaku. Karena aku memiliki alam hutan, bahkan jika seorang dewa datang, aku tidak akan memberikannya padanya. Selamat, Anda telah menjadi penguasa alam tertinggi. Perwakilan dari banyak kekuatan tidak berkata apa-apa. Mereka membungkuk pada saat yang sama lalu pergi. Su Fang berbalik dan menggunakan asal dunia dari alam hutan untuk membungkus tubuh para murid sekte pedang teratai hijau dalam awan api. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, sebuah pesona mulai menutupi bekas sekte pedang teratai hijau. Tanah spiritual ini diciptakan oleh sekte pedang teratai hijau selama ratusan ribu tahun. Setiap helai rumput dan tanah memiliki energi spiritual. Dan sumber daya yang dikumpulkan oleh sekte pedang teratai hijau selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya juga tertinggal di sini. Semuanya milik Su Fang. Setelah pesona lahir, ia menyelimuti wilayah ini. Kemudian, Su Fang masuk ke dalam pesona dan menggunakan sejumlah besar formasi untuk membangun tempat miliknya. Tapi itu tidak digunakan untuk budidaya. Itu digunakan untuk bertemu dengan para ahli alam hutan di masa depan. Sama seperti kota kekaisaran di Benua Kaya. Ketika semuanya sudah diatur, Su Fang melepaskan World Origin dalam jumlah besar dan segera mengaktifkan jimat Rune. Setelah beberapa saat, suara Su Zen Hua datang dari jimat Rune, Tuan, kami akan mencapai zona Bechen. Kami telah mendengar bahwa zona Bechen siap untuk menghentikan kami menyerang. Suara Agung Su Fang berkata, beritahu mereka hasil dari alam hutan terlebih dahulu. Cegah mereka. Jika mereka masih ingin melawan, serang zona Bechen. Anda juga memberitahu semua orang bahwa saya telah mengambil kendali alam hutan dan menghancurkannya. Sekte pedang teratai hijau. Selamat Tuan. Su Zen Hua, Li Hao Ji, Penatua Hei Zun, Markis Kin Yuan Hou dan Raja Suci Guang Sao akan terkejut ketika mendengar berita ini. Setelah menjatuhkan alam hutan, zona Bechen akan menjadi hal yang mudah. Bahkan jika mereka menolak, itu tidak akan melelahkan seperti berurusan dengan alam hutan. Menyingkirkan Jimat Rune, niat mendalam menembusnya. Su Fang tersenyum dan menangkupkan tinjunya dengan sopan, Enam Tuan Senior, maaf karena tidak keluar menemuimu. Ternyata niat tersebut datang dari Rilem Lord dari Spirit Mist Rilem, Six Lords of Rich Fertility. Setelah pesona membentuk sebuah pintu, enam penguasa kesuburan kaya muncul dan memuji, Nak, kamu telah mengembangkan segel disintegrasi iblis hingga tingkat seperti itu. Ajaib, menakjubkan. Junior ini juga terpaksa memikirkan cara untuk memperkuat diriku sendiri. Aku tidak punya pilihan selain mengolah buku iblis. Karena itu, hal itu membuatku kesulitan. Selama kondisi pikiranmu kuat, pikiran jahat tidak akan bisa memengaruhi pikiranmu. Aku disini untuk memberitahumu bahwa aku telah meminta murid-muridku untuk membawa lebih dari 10 ribu ahli dari alam kabut roh untuk membantumu mengambil alih zona Bechen. Mereka sedang dalam perjalanan. Terima kasih atas bantuanmu, Senior. Sebelumnya, saya tidak tahu seberapa kuat Anda dan fondasi seperti apa yang Anda miliki. Sekarang saya tahu, saya tahu bahwa Anda menyembunyikan kekuatan Anda. Sama seperti apa yang Anda katakan kepada orang lain sebelumnya, mengetahui seberapa kuat Anda, saya tidak perlu khawatir tentang dewa yang turun ke alam bawah dan menemukan masalah. Bagaimanapun, terima kasih, Senior. Saya pikir setelah mengambil alih zona Bechen, Anda tidak perlu khawatir. Anda harus segera menyatu dengan asal-usul alam hutan dan mengembangkan esensi alam. Jika tidak, dewa akan benar-benar turun ke alam bawah untuk menemukan Anda. Setelah mengingatkannya, niat enam penguasa kesuburan kaya menghilang. Seorang Rilem Lord adalah Rilem Lord, dan persahabatan adalah persahabatan. Sebagai Rilem Lord, saya harus mempertimbangkan segalanya. Enam Lord, Anda hanya mendukung saya di depan umum karena Anda tahu kekuatan saya yang sebenarnya. Pada saat ini, Su Fang tiba-tiba mempunyai banyak pemikiran. Sebagai seorang Rilem Lord, sebagai makhluk tertinggi, itu tidaklah sederhana. Suara mendesing. Kemampuan Great Perfection Stage tiba-tiba mendengar banyak gerakan. Dia segera melepaskan segelnya, dan sebuah pintu terbentang dari pesonanya. Setelah beberapa napas, lusinan ahli memasuki pintu dengan rasa hormat dan kegelisahan. Mereka sampai di aula utama. Para pembudidaya ini semuanya adalah raksasa alam abadi. Kekuatan mereka sedikit lebih lemah dari penyihir Heiyun, dan masing-masing memiliki aura dunia. Mereka semua adalah kultifator asal mula alam hutan. Puluhan orang langsung berlutut, salam, yang mulia. Bangkit. Dengan lambayan tangannya, Su Fang dengan tenang menyapu setiap wajah asingnya, mantan penguasa alam hutan dan banyak ahli lainnya meninggal di gerbang Siansa, dan penguasa surgawi di Zen meninggal di tanganku. Mulai sekarang, alam hutan akan dikendalikan oleh saya, Su Fang. Anda semua adalah ahli yang mengikuti mantan penguasa alam untuk berkultifasi. Anda sangat akrab dengan penghalang dunia, dan Anda juga lebih akrab dengan wilayah di dunia daripada saya. Saya harap Anda akan terus menjaga wilayah Anda masing-masing dan alam hutan. Ketika saya mengambil alih zona Bechen, saya akan mengumpulkan ahli asal lainnya dan mendistribusikan kembali tugas tersebut kepada Anda. Sekelompok ahli mendengarkan dengan penuh hormat dengan keringat dingin di dahi mereka. Salah satu dari mereka segera melaporkan, Yang Mulia, ada beberapa tempat berbahaya sekarang. Beberapa kekuatan mulai saling membunuh, dan beberapa goblin besar serta iblis juga muncul. Apakah kita perlu menekan mereka? Tentu saja, kita perlu menekan mereka. Jika mereka adalah goblin besar dan iblis, cobalah untuk menjaga mereka tetap hidup setelah menekan mereka. Saya ingin memurnikan mereka menjadi boneka. Anda juga harus menyampaikan pesan tersebut kepada para penggarap asal lainnya. Saya harap bahwa mereka tidak mempermainkanku di belakangku. Jika aku mengetahuinya, mereka tidak akan bisa hidup melewati satu haripun. Su Fang menjawab dengan anggun. Para ahli ini dengan hati-hati meninggalkan pesona dengan hati gemetar ketakutan. Saudaraku, aku telah menangkap tiga binatang penjaga dari sekte pedang teratai hijau untukmu. Goblin besar apa? Mereka hanya tiga binatang kecil. Tiba-tiba, seberkas cahaya spiritual menyambar. Itu adalah Bailing yang terbang di udara dan membelenggu tiga petani. Mereka bukanlah kultifator, melainkan tiga binatang penjaga dari sekte pedang teratai hijau. Saat ini, mereka telah berubah menjadi bentuk manusia dan dilempar ke tanah oleh Bailing. Kasihan, ampun. Ketiga big goblin buru-buru bersujud kepada Su Fang dan memohon belas kasihan. Su Fang segera memadatkan pikirannya dan menyegel ketiga belenggu itu ke dalam pikiran ketiganya. Dia perlahan berkata, aku tidak akan membunuhmu. Jika kamu tunduk, kamu akan memiliki kesempatan untuk hidup. Kamu akan melayaniku di masa depan. Sekarang, aku punya misi untukmu. Diperkirakan beberapa setan dan big goblin akan segera muncul di alam hutan dan mengganggu kedamaian dunia. Pergi dan awasi mereka untukku. Jika kamu menemukan sesuatu, catatlah. Jika tidak, Anda akan memastikannya. Ketiga big goblin masih ketakutan. Saudaraku, aku akan mengikuti mereka ke alam hutan. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa banyak aku berkultifasi sekarang, aku tidak akan memiliki banyak kemungkinan untuk menerobos. Kemudian, Bai Ling membawa ketiga big goblin dan meninggalkan wilayah itu. Dengan adanya Bai Ling, dia tidak perlu khawatir tentang setan atau goblin besar yang akan menimbulkan masalah. Belum lagi big goblin dan iblis, bahkan makhluk abadi pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Bai Ling. Dia mengambil mayat. Itu adalah mayat yang mulia di Zen. Pertama-tama saya akan menggunakan mayat yang mulia di Zen sebagai bahan dasar untuk menyerap kekuatan dunia dari alam hutan yang telah ia gabungkan, serta kemauan nomologis. Kemudian, saya akan menyerap kekuatan dunia dari dunia tanpa akhir dan menyatu sebagian darinya dengan alam hutan sesegera mungkin. Api abadi membakar dan menyelimuti yang mulia di Zen. Di bawah pembakaran, tas kosong yang mulia di Zen, harta dharma, dan kilintir karmor juga muncul. Sufang menyimpan harta karun ini. Ada kekuatan dunia dalam beberapa harta dharmanya. Ini membuatnya lebih mudah untuk menyerap esensi dari alam hutan. Setelah memurnikan mayatnya, kekuatan yang tersisa adalah truki dan esensi dunia yang luas. Itu sama dengan esensi dunia dari warisan kaisar manusia. Ini adalah kekuatan yang telah dikembangkan oleh yang mulia di Zen selama puluhan ribu tahun. Lambat laun, ia mulai menyatu. Dan tanpa terlihat, sejumlah besar spirit ki alami melonjak ke penghalang ini. Itu adalah kekuatan dunia yang diimpikan oleh para petani. Untungnya, dia sudah memiliki kekuatan dunia wutan rilem di tubuhnya. Pada saat ini, dia dapat dengan cepat menggunakan yang mulia di Zen sebagai dasar untuk memadatkan dan mengolah esensi alam hutan. 812 Saat Sufang menyatu dengan kekuatan alam hutan, bawahannya menyerang zona becen. Alam hutan Dulunya, galaksi ini adalah dunia budidaya. Itu sangat cemerlang, tetapi hari ini, ia telah kehilangan penghalang dunianya dan secara bertahap menjadi planet yang terbelenggu oleh kekuatan galaksi. Untung Tanpa penghalang dunia, energi spiritual yang telah terkondensasi selama bertahun-tahun masih membentuk lapisan energi spiritual di permukaan planet, yang dapat melindungi planet ini. Namun, setelah sekian lama, kekuatan galaksi pada akhirnya akan hilang sepenuhnya, menyebabkan alam Zuotian secara bertahap menjadi planet yang sunyi. Tanpa perlindungan penghalang dunia, bumi seolah kehilangan pusat gravitasinya. Tidak ada lautan atau danau, yang ada hanya parit tak berdasar di permukaan bumi. Dari jauh, tampak seperti raksasa yang melingkar di permukaan alam Zuotian. Tidak ada tumbuhan, dan tidak ada kehidupan. Di ujung planet ini, ada benua mirip labu yang berakar dan tumpang tindih dengan tanah. Ini adalah salah satu dari empat benua besar di masa lalu, benua langit merah. Di masa lalu, tidak ada jejak dojo budidaya di benua ini, seperti sekte pedang patah, sekte abadi ganda, dan sekte penyegel surgawi. Itu benar-benar kosong. Melihat ke atas, seseorang hanya bisa melihat batu labu dingin tergeletak di tanah. Di tempat penggabungan labu, dekat mulut labu, adalah tempat di mana perbatasan selatan dan benua langit merah bergabung. Hutan gelap yang sangat misterius masih dipenuhi lapisan kabut hitam. Jika dilihat lebih dekat, masih ada beberapa hutan yang ramai di bawah kabut. Hutan gelap dulunya tak terbatas dan luas, bagaikan tulang ikan, terjepit di antara perbatasan selatan dan benua langit merah. Tapi sekarang, ukurannya kurang dari sepersepuluh dari ukuran sebelumnya. Sebagian besar dihancurkan oleh aura tertinggi yang dilepaskan ketika gerbang Sianza menyerang alam Zuotian. Hutan gelap kini menjadi satu-satunya keberadaan di benua langit merah. Seperti yang diharapkan dari murid penguasa alam Zuotian, Tuan Heiun memang kuat. Semua dojo di benua langit merah sudah tidak ada lagi, namun hutan gelap masih berdiri di benua ini. Beberapa energi vital ada di kabut hutan. Beberapa ahli sedang berpatroli. Di kedalaman hutan, di dalam lapisan penghalang, terdapat pegunungan gelap tanpa banyak kehidupan. Keadaan hampir sunyi senyap. Tampaknya sejak hutan gelap lahir, ada kekuatan kegelapan biasa yang sangat mempengaruhi wilayah ini. Ada beberapa gua di pegunungan, dan di kedalaman tebing dekat puncak gunung, ada sebuah gua besar. Ada dua ahli yang berjaga di luar gua. Masih ada lapisan formasi di dalamnya. Di kedalaman formasi, wisat Heiun terluka parah. Dia berkultivasi dalam bola kekuatan yang menyerupai asap hitam. Dewa tercela. Gerbang Sianza tercela. Tubuh penyihir Heiun bergetar. Ternyata tubuhnya dipenuhi luka berdarah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Semuanya sesuai rencana guru. Dia membawa lima dewa besar, dan dia sendiri adalah dewa abadi. Awalnya, mereka berenam bisa membunuh sebagian besar dewa dan bergabung untuk menekan gerbang Sianza. Siapa yang mengira gerbang Sianza akan keluar dan membunuh lebih dari separuh rekan ahli kita yang telah mengatur formasi? Bahkan bagian dalam dunia hancur oleh gelombang kejut. Ketika dia mengingat proses cederanya, dia merasakan ada yang mengganjal di tenggorokannya. Guru juga terluka parah sekarang dan mengasingkan diri di kedalaman inti bumi. Dia tidak dapat membantu saya membersihkan sum-sum saya. Apakah saya harus bergantung pada 10 ribu tahun untuk pulih? Saya pikir guru akan meninggalkan dunia kecil dan lalu berikan padaku. Pada akhirnya, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa kesal. Perutnya penuh dengan rasa pahit sehingga dia tidak bisa berhenti muntah. Ketika saya pulih, bukankah mungkin bagi guru untuk mewariskan kekuatan dunia kepada saudara-saudara senior lainnya? Matanya menatap lurus ke depan. Dia segera berhenti berkultivasi dan mengerutkan kening dalam aura gelap. Bukankah kamu seharusnya mendengarkanku dan mengikutiku? Hanya dengan begitu kamu dapat melampaui ribuan kultifator. Tiba-tiba, di kedalaman aura gelap, seorang pria berjubah hitam yang terbentuk dari asap hitam muncul. Penyihir Heiyun menatap bayangan hitam itu. Huff, kekuatanmu terlalu jahat dan dingin. Itu tidak cocok untukku. Bayangan hitam itu tertawa parau. Jika itu tidak cocok untukmu, lalu mengapa kamu secara tidak sengaja muncul di kedalaman ruang gelap? Mengapa kamu menyerap kekuatan gelap milikku? Mengapa kamu dikenal sebagai penyihir Heiyun? Jika kamu tidak menyerap kekuatanku, kamu tidak akan menjadi murid Rilem Lord. Kamu tidak memiliki bakat itu. Tanpa aku, kamu tidak akan terbangun dari ruang gelap. Kamu masih belum tahu seberapa kuatnya aku. Kamu harus tahu bahwa hutan gelap tidak ada karena kamu, penyihir Heiyun. Karena akulah hutan gelap dan penyihir Heiyun ada. Aku datang ke sini sebelum kamu. Apakah ada artinya membicarakan hal ini? Yang mulia iblis bertanduk tunggal yang ditekan di sini di masa lalu hanyalah seutas kesadaran Anda. Saya tidak mengerti. Anda mendirikan Sekte Roh Malam di dunia Zuotian. Saya kupikir kamu akan membangun kekuatan nomor satu di dunia Zuotian, tetapi pada akhirnya, Sekte Roh Malam tidak menimbulkan masalah apapun. Saya bisa mengendalikan boneka yang tak terhitung jumlahnya. Yang mulia iblis bertanduk tunggal hanyalah salah satu bonekanya. Adapun kultus Roh Malam, itu hanya untuk memulihkan kekuatannya dan membiarkan boneka membentuk apa yang disebut kekuatan. Alam Zuotian apa? Anda picik. Saya tidak menyalahkan Anda. Anda tidak kompeten. Hanya saja kamu belum bertemu orang yang tepat. Tuan Alam Zuotian itu bukan orang yang tepat untuk Anda. Kamu terlalu sombong. Aku akui bahwa aku tidak bisa melihat kekuatanmu. Tapi Tuanku adalah seorang dewa. Sepuluh ribu tahun yang lalu, dia naik ke dunia abadi besar. Dalam perjalanan, dia pergi ke dunia abadi besar untuk memadatkan sebuah tubuh Roh Abadi dan kemudian kembali ke dunia kecil. Tahukah Anda bahwa ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa? Anda bahkan bukan seorang abadi. Yang abadi dan kultifator tidak akan menjelaskannya kepadamu. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat seorang imortal atau kultifator, di depan sekte saya, mereka semua adalah makhluk rendahan seperti semut. Jika saya ingin pergi ke dunia besar, saya tidak akan terbelenggu oleh hukum dunia besar. Saya bisa datang dan pergi dengan bebas. Lupakan saja, jika kamu di sini untuk bersenang-senang, aku tidak punya waktu untuk menemanimu. Wizat Heiyun mendengarkan sebentar, semakin dia mendengarkan, semakin dia kehilangan ketenangannya. Rilem Lord Zuotian itu adalah seorang abadi. Dan pria berjubah hitam ini meremehkannya. Bayangan hitam itu tertawa kecil. Karena kamu secara tidak sengaja membangunkan tubuh ini saat itu, sekte ini tidak menekanmu dan memurnikanmu menjadi boneka. Karena kamu tidak percaya pada kemampuan sekte ini, sekarang aku akan membawamu melihat sampahmu sebagai seorang master. Aku akan menekan dia dan membiarkanmu merebut tubuh keabadiannya. Dalam waktu kurang dari setengah hari, kamu akan menggantikan Rilem Lord Zuotian dan merebut ratusan ribu tahun kultifasinya, memungkinkanmu menjadi seorang abadi dengan sebuah pikiran. Bagaimana dengan itu? Aku tidak akan melakukan hal seperti menipu tuanku dan menghancurkan leluhurku. Haha, Tuan Heiyun, orang seperti apa Anda? Bahkan setelah bertahun-tahun, saya masih belum mengetahui jati diri Anda. Anda ambisius, namun penakut dan telah menunggu kesempatan. Tapi tahukah Anda, peluang tidak hanya menunggu, tetapi juga diciptakan oleh diri Anda sendiri. Sekarang hutan sudah pulih, ini adalah kesempatan terbaik Anda. Anda bahkan mengatakan sesuatu tentang menipu tuan Anda dan menghancurkan leluhur Anda. Anda, ikutlah denganku. Seseorang dengan hati gelap sepertimu itu egois dan serakah. Kamu cocok dengan selera sekte ini. Jika kamu tidak mengambil kesempatan ini sekarang, tubuh ini tidak akan membantumu di masa depan. Kamu tidak bercanda. Haha, sekte ini tidak pernah bercanda. Karena kamu ingin melihat kekuatan sekte ini, sekte ini akan menunjukkannya kepadamu. Alam gelap. Pria berjubah hitam itu tertawa dan perlahan menarik bagian atas jubahnya, memperlihatkan penampilan aslinya. Dia hanyalah seorang kultifator pria berusia 30 tahun yang sangat biasa. Auranya tidak kuat, tapi aura gelapnya dalam dan tak terbatas. Tiba-tiba, penyihir Heiyun tidak sempat bereaksi. Dia menemukan bahwa sekelilingnya tiba-tiba jatuh ke dalam galaksi tak berujung. Dia berada di kedalaman galaksi, jurang legendaris galaksi. Tidak ada kilau, hanya cahaya bintang yang gelap. Namun, dia secara ajaib bisa melihat pria gelap berdiri di sampingnya, dan lingkungan di sekitarnya bukanlah hutan gelap yang dia kenal. Tidak ada jejak aura Zhuotian rilem. Penyihir Heiyun berseru, tempat apa ini? Apakah itu gambar ilahi atau domain dao legendaris yang hanya bisa dikendalikan oleh dewa? Ini adalah alam gelap. Gambar ilahi atau domain dao apa? Jika Anda harus mengatakannya, katakan saja itu adalah dunia, dunia gelap yang dimiliki oleh kursi ini. Pria misterius itu sedikit menganggup dan melihat ke depan. Orang-orang percayaku yang gelap, keluarlah. Ya, Tuhan yang mahasiswa. Dalam kegelapan, sebelum penyihir Heiyun kembali sadar, sosok gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dan pemimpinnya membuatnya berseru, supremasi iblis bertanduk tunggal dan yang lainnya, mengapa mereka adalah para penggarap yang masuk ke hutan gelapku dan dibelenggu olehku. Sejumlah besar sosok gelap menjadi jelas, dan tiba-tiba tampak melayang di depan penyihir Heiyun. Ada sekitar beberapa ratus orang, dan pemimpinnya juga adalah iblis yang pernah dilihat Su Fang dan Dao Hu Liang sebelumnya, supremasi iblis bertanduk tunggal. Sebagian besar lainnya juga dilihat oleh wizat Heiyun dan memiliki kesan terhadap mereka. Di samping supremasi iblis bertanduk tunggal, ada seorang kultifator parubaya. Pakaian orang ini, jika Su Fang dan Bai Ling ada di sini, mereka akan segera mengenali orang ini. Mantan penguasa prefektur Provinsi Tianmen, Kaisar Suci Tianmen. Penyihir Heiyun tidak dapat mempercayainya. Sebagian besar dari orang-orang ini ditindas oleh saya di penjara hutan gelap. Bagaimana Anda bisa mengendalikan mereka secara diam-diam? Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Bahkan jika aku menjelaskannya, kamu tidak akan mengerti. Sekteku tidak membangun kekuatan apapun sekarang, tetapi di dunia kecil tempat manusia hidup, kami mengumpulkan semacam kekuatan yang akan menjadi kekuatan. Sangat penting di masa depan. Itu bisa mengubah hukum langit dan bumi. Ayo pergi. Pria misterius itu menggelengkan kepalanya tanpa suara, dan matanya tiba-tiba memancarkan cahaya jahat. Semua orang sepertinya berada dalam kegelapan yang terdistorsi. Dan hanya satu tarikan napas kemudian. Kegelapan yang terdistorsi tiba-tiba menghilang, dan secerca cahaya putih muncul di depan mereka. Retakannya sedikit melebar, dan di ujung cahaya putih ada sumber alam Zuotian yang tak ada habisnya, dan ada cahaya abadi di dalamnya. Rilem Lord Zuotian sedang berkultivasi dalam cahaya abadi. Penyihir Heiyun tercengang. Seberapa cepat kamu? Kamu datang ke area terlarang tuanku dalam sekejap mata, dan kamu bahkan datang ke depannya tanpa disadari olehnya. Kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku menjelaskannya. Kamu belum pernah melihat dunia yang hebat, dan kamu belum melihat langit berbintang yang luas di dunia yang besar. Penyihir Heiyun, aku akan memberimu satu kesempatan ini. Saat kamu menjadi yang abadi dan menggantikan segalanya dari Rilem Lord, Anda harus mempertimbangkan apakah Anda ingin berjanji kesetiaan Anda kepada saya. Jika Anda tidak mau, saya tidak akan melihat Anda lagi. Lihatlah orang-orang ini, mereka semua adalah orang-orang yang beriman dari sekteku. Kami tidak membutuhkanmu. Saya. Suara mendesing. Tiba-tiba, karena tidak mengizinkan penyihir Heiyun berbicara, dia mengucapkan sepatah kata lagi. Tria gelap itu meraih cahaya putih, dan Rilem Lord Zuotian yang berkultivasi diselimuti oleh sejumlah besar energi kegelapan. Seperti aliran hitam, dia tersedot ke dalam dunia misterius yang gelap ini. Rilem Lord, Heiyun, Zuotian diselimuti oleh kegelapan, dan dia jatuh dalam keputus asaan. Dia abadi, namun dia tidak bisa menolak sama sekali. Hanya abadi, menyatu dengan kegelapan. Tria berkulit gelap itu menepuk bahu penyihir Heiyun, dan tubuhnya mulai terbakar. Energinya berubah menjadi sosok energi, dengan mudah memasuki dahi mantan Rilem Lord Zuotian. Rilem Lord Zuotian bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berjuang, dan dia tertidur lelap. Kalian semua harus bekerja keras untuk sekte saya. Kedepannya akan banyak manfaatnya bagi kalian semua. Mengikuti senyuman dingin pria berkulit gelap itu, dunia kegelapan menghilang. 813. Dunia Hutan Dojo dari sekte pedang trate hijau menghilang dengan imbalan dojo yang lebih kuat dan misterius yang mencakup wilayah yang luas. Jauh di dalam dojo. Sejumlah besar esensi dunia terus mengalir ke dalam sebuah sosok. Sufang berada di tengah formasi, melepaskan sembilan yang meridian dengan kecepatan luar biasa, menyerap kekuatan dunia hutan dengan bintang-bintang di dunia batinnya. Tiba-tiba, cahaya spiritual menghilang, dan dia meninggalkan dojo dengan kecepatan bola balik. Dalam beberapa tarikan napas, dia sudah berada di hutan purba yang luas. Dia memanggil kura-kura abadi dan membiarkan banyak goblin besar mengintai. Formasi dilepaskan satu per satu, dan kura-kura kematian sedang menunggu dengan malas. Ketika Sufang melepaskan kekuatan di tubuhnya, itu berubah menjadi nyala api dan melesat ke langit. Tak lama kemudian, angin berubah warna, dan angin terus bertiup. Ketika banyak awan muncul di langit, mereka tahu bahwa Sufang sedang bersiap untuk menjalani persidangan. Selama waktu ini, aku menelan kekuatan Lord di Zen dan mulai bergabung dengan dunia hutan. Kekuatanku meningkat pesat, mencapai puncak alam transformasi bulu level 3. Saat aku mencapai alam transformasi bulu level 4, keseluruhan kekuatanku akan meningkat pesat, dan kecepatan penggabungan dengan dunia hutan juga akan meningkat. Ayo, aku akan menggunakan waktu ini untuk bergabung dengan dunia hutan dan menyerap kekuatan langit dan bumi. Aku harus mencapai puncak alam transformasi bulu dalam waktu sesingkat mungkin, dan akhirnya menerobos ke alam peri. Titik, hanya dengan begitu saya dapat bersaing dengan kekaisaran senyuan dan dunia bawah Doichi. Melihat ke langit, menginjak gunung dan sungai. Puluhan ribuki meledak di sekitar Sufang, dan tubuh agungnya melintasi daratan tanpa batas. Tak lama kemudian, langit dipenuhi awan gelap. Kesengsaraan surgawi melolong, dan kesengsaraan surgawi yang pertama turun. Itu adalah petir surgawi dan api duniawi yang familiar. Tentu saja, kesengsaraan astral jauh lebih kuat, terutama api duniawi, yang dengan cepat membakar sekitar Sufang. Us, gelombang. Kura-kura abadi. Melihat percobaan pertama, Sufang dengan santai meraihnya, dan sebuah telapak tangan mengambil setengah dari kekuatan percobaan tersebut, dan mengubahnya menjadi bentuk ular naga, dan berguling menuju kura-kura abadi. Kura-kura abadi membuka mulutnya dan mengeluarkan aura iblis, yang bekerja sama dengan Sufang, dan menelan cobaan kekerasan ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, Sufang mengambil lagi dan menghancurkan kesengsaraan surgawi yang tersisa. Setelah itu, kesengsaraan surgawi kedua, ketiga, dan terakhir keempat semuanya dilenyapkan oleh kekuatan hebat Sufang. Meskipun kesengsaraan surgawi di alam kenaikan tidak banyak mempengaruhinya, api bumi dari kesengsaraan astral menyebabkan tanah dalam jarak 100 mil di sekitarnya terbakar abis. Kesengsaraan surgawi bersifat merusak. Untungnya, ini adalah daerah yang sepi. Kalau tidak, banyak nyawa tak berdosa akan mati di sini. Setelah menembus kesengsaraan keempat, tubuhnya berubah dan maju. Setelah serangkaian benturan, Sufang melihat benang darah yang diubah dari tubuh asli teratai hitam mulai tumbuh terlebih dahulu, menjalin tulang, darah, otot, sel, meridian, dan bahkan kulit. Bahkan jari-jari kakinya dihubungkan oleh benang darah teratai hitam. Bukanlah hal yang tidak masuk akal bagi anak bintang tujuh untuk datang ke alam bawah untuk menangkap Sufang. Keajaiban tubuh asli teratai hitam hanya dapat dipahami secara perlahan melalui budidaya terus-menerus. Tubuh fisik yang istimewa sungguh luar biasa. Tubuh asli lima racun dari Master Sekte setara dengan kekuatan keabadian. Butuh upaya bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk mengembangkan perpaduan tubuh asli lima racun dan tubuh fisik. Ketika tubuh fisik menderita apapun rusak atau diambang kematian, lima benda spiritual racun yang tersembunyi jauh di dalam tubuh akan menyerap kekuatan fisik dan membentuk tubuh fisik baru. Meskipun tubuh asli teratai hitam tidak memiliki kekuatan keabadian seperti tubuh asli lima racun, vitalitasnya tidak dapat dibayangkan. Sekarang, sebagian besar benang darah teratai hitam dapat secara perlahan mengoperasikan vitalki. Jika semua benang darah dari tubuh asli teratai hitam-teratai hitam dapat mengoperasikan vitalki, maka saya akan memiliki meridian beberapa kali lebih banyak di tubuh saya. Ketika meridian dan benang darah bekerja sama dalam kultivasi, itu berarti benang darah juga akan menjadi meridian saya. Dalam hal ini, kecepatan kultivasi saya akan menjadi beberapa kali lebih cepat daripada kultivator lainnya. Saya kira benang darah teratai hitam memiliki kemampuan lain. Tubuh asli teratai hitam terintegrasi sempurna dengan tubuh fisik kesempurnaan agung. Di masa depan, saya tidak tahu kemampuan lain apa yang akan dirangsang. Melihat perubahan tubuh asli teratai hitam di tubuhnya, dia tidak bisa tidak memikirkan anak bintang tujuh. Dia secara bertahap memahami situasi di tubuhnya dan sangat puas dengan keadaan ini. Ketika tubuh fisiknya tenang, ujian surgawi akhirnya hilang. Kura-kura abadi masih mengeluarkan asap hijau untuk waktu yang lama. Tubuh fisik besar orang ini lebih gesit dari sebelumnya. Satu-satunya hal yang kurang saat ini adalah serangkaian teknik budidaya yang cocok untuk kura-kura abadi. Setelah menerobos ke alam abadi tingkat 4, vitalki di tubuhnya menjadi sangat tipis. Tubuh fisiknya kosong, dan hanya sepertiganya yang merupakan vitalki. Mengaktifkan kekuatan dunia, Sufang mulai melahap sisa esensi darah abadi, buah abadi, dan sumber daya lainnya. Segera, kekuatan dunia, yang dapat dilihat dengan mata telanjang, melonjak dari segala arah dan diserap oleh Sufang. Setiap helai rambut menyerap dengan sangat cepat. Seberapa mengejutkan perubahannya. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, Sufang menyerap kekuatan dunia beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya karena asal-usul dunia dan integrasi sebagian dari alam hutan. Dalam waktu sesingkat itu, vitalki di tubuhnya jelas telah mencapai keadaan normal alam abadi tingkat 4. Pada tingkat ini, dalam beberapa tahun, dia bisa mencapai puncak alam abadi tingkat 4 dan menerobos ke alam abadi tingkat 5. Bahkan berkultivasi di dunia Renhuang tidak mengalami transformasi yang begitu mengejutkan. Dunia Renhuang telah kehilangan penghalang dunia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan esensinya telah terkuras hingga ekstrim. Sufang berkata bahwa dia akan berintegrasi dengan dunia Renhuang. Daripada melakukan hal tersebut, lebih baik dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengubah dunia Renhuang yang sunyi selangkah demi selangkah dan mengembalikannya ke kejayaannya. Kultivasi di alam hutan sangat berbeda. Alam ini kaya akan energi spiritual, dan Sufang tidak perlu khawatir ketika dia berintegrasi dengan alam ini. Dengan cara ini, kekuatan di tubuhnya bisa meningkat tanpa batas. Roh Magis Awan Ungu sungguh luar biasa. Bahkan sekarang, dengan kekuatan dan budidaya alam abadi, saya masih tidak bisa mengendalikannya. Dia merasakan perubahan lainnya. Saat ini, yang paling dia khawatirkan adalah Roh Magis Awan Ungu di lengan kanannya. Lagi pula, di alam hutan, dia telah menyaksikan kehancuran sekte penyegel surgawi. Dia sangat dekat dengan Seng Changsheng, tapi dia masih tidak bisa mendapatkan Roh Magis Awan Ungu kembali. Roh Magis Awan Ungu telah berada dalam kondisi integrasi di lengan kanannya selama bertahun-tahun, tapi dia tidak bisa mengaktifkannya sesuka hati. Sama seperti alam suci Yuan campuran di tubuhnya, dia tidak bisa mengendalikannya dan tidak bisa memahami kemampuan Roh Sihir Awan Ungu. Semua ini menunjukkan bahwa Roh Magis Awan Ungu sungguh luar biasa. Saat itu, ketika saya memperoleh bagian dari gambar ilahi jadeanulus, saya tidak dapat mengintegrasikannya. Bagian ketiga dari Roh Magis Awan Ungu selalu ada di depan saya. Jika saat itu disekte penyegel surgawi, saya melakukannya tidak terlalu takut dan langsung menyerang Seng Changsheng, mungkin aku bisa mengambil kembali Roh Ajaib Awan Ungu. Tetapi saat itu, saya terlalu lemah. Saya tidak dekat dengan Seng Changsheng. Orang ini juga sangat misterius. Siapa yang tahu seberapa kuat dia saat itu? Waktu dan keberuntungan. Saya tidak mendapatkan bagian ketiga dari Roh Ajaib Awan Ungu, yang berarti saya tidak mengetahui waktu dan tidak memiliki kekuatan absolut. Seng Changsheng sekarang berada di tangan Huang Lingyao dan bahkan anak bintang tujuh. Selain itu, mereka berdua telah meninggalkan alam kecil. Saya masih harus pergi ke dunia besar Sian Ao yang tidak diketahui dan menemukan mereka berdua untuk berpikir cara untuk mendapatkannya kembali. Huang Lingyao, tampaknya di antara empat murid yang mulia, Anda sekarang adalah pemenang dalam hidup. Lengan kiri Pangeran Sue dipotong oleh saya. Dia seharusnya melarikan diri ke Kekaisaran Shenyuan. Seng Changsheng ada di tangan Anda. Saya masih berkultivasi di alam kecil, tapi kamu sudah menjadi seorang imortal. Melihat Roh Ajaib Awan Ungu, banyak gambaran tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia hanya bisa menghela nafas. Dia juga melihat perubahan lainnya. Integrasi kayu penjinak naga di lengan kirinya lebih sempurna. Jika dia mengaktifkan kemampuan elemen kayu sekarang, lengan kirinya akan segera tumbuh. Inti emas asal dalam dantiannya juga telah menyerap lebih banyak energi yang murni, dan integrasinya dengan Pagoda 6 Jalan Suanhuang semakin dekat. Diperkirakan mendekati level ke-9. Mungkin ketika dia mencapai alam peri, dia benar-benar dapat berintegrasi dengan Pagoda 6 Jalan Suanhuang dan memiliki harta ajaib sumber kehidupan yang sempurna. Belum lagi di alam kecil, sulit bagi seorang kultifator untuk memiliki harta ajaib sumber kehidupan. Bahkan di alam besar, tidak mudah bagi dewa tertinggi untuk mengolah harta ajaib sumber kehidupan. Kualitas harta sihir sumber hidupku masih sedikit lebih rendah daripada pedang siang berbintang. Sayangnya, tubuh fisikku terlalu lemah. Aku pikir ketika aku mencapai alam peri, Pagoda 6 Jalan Suanhuang akan bisa maju bersamaku. Kualitasnya jelas akan berubah. Saya tidak akan memiliki kekuatan untuk mengguncangnya di alam Ascension. Kualitas Pagoda 6 Jalan Suanhuang mendekati puncak, dan kekuatan keseluruhannya lebih tinggi dari milik saya. Kekuatan saya harus mencapai tingkat yang sama sebelum saya dapat meningkatkan Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Setelah melihat harta karun ajaib sumber kehidupan, dia melihat ke arah labu spiritual awan flaming, gajah dewa api, 13 golem kristal api, cincin luar angkasa instan, dan harta karun ajaib lainnya. Harta ajaib ini semuanya bersifat tambahan. Harta ajaib yang paling penting adalah Pagoda 6 Jalan Suanhuang dan alam suci esensi campuran. Deng, dengungan gelombang. Dia awalnya berencana untuk berhenti berkultivasi, lalu kembali dan mengumpulkan warisan dari sekte pedang terate hijau. Kemudian, dia akan bertemu dengan Bai Ling dan segera bergegas ke zona Beichen. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia mengolah dan menyerap esensi alam hutan yang tak terhitung jumlahnya, aura tiba-tiba datang dari dalam tubuhnya. Ketika dia datang untuk melihatnya, dia sangat bangga. Ternyata di dekat sembilan yang meridian yang telah membentuk sebuah siklus, yang meridian ke-10 telah berhasil dipadatkan. Cahayanya menyilaukan, dan energi yang hampir terbakar. Tepat pada waktunya, tepat pada waktunya, dia baru saja menerobos ke alam abadi tingkat 4, dan tidak menyangka yang meridian ke-10 akan berhasil dipadatkan. Dia segera mendesak semua energi yang untuk menyerang yang meridian ke-10, menyebabkan kecepatan kondensasi meningkat. Dia merasa yang meridian ke-10 seperti kepompong ulat sutera, menggeliat sedikit demi sedikit, menjadi lebih besar dan lebih gemuk sedikit demi sedikit. Beberapa bulan kemudian, saat energi yang meledak di sekitar Sufang, yang meridian ke-10 akhirnya terbentuk. Itu menjadi tenang dan mulai bergabung dengan sembilan yang meridian, menyerap energi sembilan yang murni dari sembilan yang meridian. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Dia merasakan perubahan yang disebabkan oleh yang meridian ke-10. Dia berhenti berkultivasi, menyerap penyuabadi ke dalam potperi alam semesta kecil, dan kemudian membentuk segel di udara. Sambil berpikir, lapisan jubah emas tau muncul di tubuhnya. Sufang, yang mengenakan jubah tau emas dan memancarkan cahaya suci dari dunia yang lebih kecil dan bahkan dunia yang lebih besar, seperti seorang penguasa yang terlahir secara alami. Saya dapat menggunakan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan dalam waktu sesingkat itu. Kelahiran yang meridian ke-10 telah meningkatkan kecepatan sembilan meridian yang tak terlukiskan. Selain itu, saat aku menggunakan sembilan yang meridian, aura tingkat dewaku akan mengamuk. Rasanya seperti aku sedang mengembangkan kitab suci kaisar Suci Yuan, dan aku memiliki aura seorang kaisar. Mata Sufang melihat kekedalaman alam hutan, dan aura yang mendominasi melonjak. Jalan kaisar, apakah ini aura kaisar yang dimiliki jalan kaisar? Saya tidak menyangka bahwa setelah hanya mengolah dao agung ini selama 100 tahun, tubuh dan pikiran saya tanpa sadar akan memancarkan aura seorang kaisar. Kaisar. Dia tersenyum tipis, dan jubah yang dibentuk oleh tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menghilang. Dalam waktu kurang dari dua tarikan napas, dia telah kembali ke dojo sekte pedang terate hijau. Dia sampai kekedalaman dojo dan melepaskan lapisan dalam penghalang. Bukannya dia tidak mengetahui tentang penghalang ini. Ini adalah penghalang inti yang dilihat Green Lotus. Di dalam penghalang itu ada niat pedang yang tak ada habisnya, kiro abadi, dan asal mula alam hutan. Haha, sekte pedang terate hijau, jangan mengecewakanku. Setelah lahir di alam hutan selama bertahun-tahun, kamu pasti memiliki banyak harta yang aku butuhkan. Dia tersenyum dan berjalan kekedalaman cahaya spirit ki seperti bandit. 814. Dia terus memasuki dunia formasi paling sentral dari bekas sekte pedang terate hijau. Ada terlalu banyak aura dunia yang familiar, ki spiritual, dan bahkan ki abadi yang terjalin di setiap sudut ruangan. Kedalaman ratusan meter, sejumlah besar harta ajaib, batu spiritual, jimat rune, buku panduan rahasia, dan benda spiritual muncul di depan sufang. Ada juga pembuluh darah spiritual, ribuan saja. Sebagian besar harta sihir sebagian besar adalah pedang terbang, dan manual rahasia juga mengungkapkan keinginan pedang yang jelas. Tampaknya manual rahasia ini, yang ditempatkan di sini untuk waktu yang lama, telah ternoda oleh kehendak pedang tertinggi. Setiap harta karun di sini adalah fondasi yang ditinggalkan oleh sekte pedang terate hijau. Ada juga ruang 10 ribu meter di dalamnya, yang semuanya merupakan harta karun yang luar biasa. Beberapa ratus tahun yang lalu, harta karun ini akan menjadi harta tak terbatas bagi sufang. Namun sekarang, nilainya tidak banyak. Dia memiliki batu spiritual dan tidak kekurangan harta sihir, dan benda spiritual hampir tidak bisa dibandingkan dengan harta karun dunia besar. Adapun manual rahasia sekte pedang terate hijau, sufang tidak terlalu tertarik padanya. Semua jenis sumber daya telah disortir, dan sufang langsung menyerap kategori sumber daya ke dalam pagoda 6 Jalan Suanhuang. Mengontrol dunia hutan dan zona Beichen tidak membutuhkan banyak sumber daya, namun untuk membangun kembali peradaban dunia Renhuang dan membangun pijakan di galaksi, hal ini memerlukan sumber daya yang tidak ada habisnya. Ada ribuan harta sihir tingkat raja di dekat pagoda 6 Jalan Suanhuang. Lumayan, lumayan. Dia masih memperhatikan beberapa harta karun yang sangat indah. Ada juga beberapa harta karun dari dunia besar. Misalnya, ada sekitar 10 juta batu abadi yang tidak diketahui asalnya, dan beberapa pecahan dari dunia besar. Tetapi bahkan gambar ilahi jadeanulus tidak dapat menyimpulkan metode budidaya lengkap dari fragment tersebut. Setelah dua jam penuh, dia mengumpulkan semua sumber daya. Saat ini, dia sampai ke bagian terdalam dan menemukan segel. Itu tersegel di dalam tanah, jauh di dalam bumi. Dan dari segel itu, muncullah aura pedang yang menakjubkan. Sufang memperkirakan inti dari semua dojo sekte pedang terate hijau terletak di kedalaman. Mungkin itu adalah pembuluh darah spiritual yang besar, atau pedang terbang yang tiada taranya. Setelah segelnya terhapus, pedang yang mengejutkan akan segera meledak. Sufang menggunakan kekuatan sucinya untuk menyerap keinginan pedang ke dalam rune. Ini semua adalah harta karun tertinggi yang ditinggalkan oleh banyak ahli dari sekte pedang terate hijau. Butuh waktu cukup lama agar bisa terserap seluruhnya. Sebuah koridor menuju ke kedalaman, dan sumber dunia Zhuotian Rilem yang tak terlukiskan merembes keluar dari bawah. Mungkinkah itu esensi jiwa asal alam hutan atau fena roh batu yuan asal yang besar? Dipenuhi antisipasi, dia segera berlari ke koridor. Setelah berjalan sekitar satu kilometer, mereka akhirnya sampai di sebuah istana bawah tanah. Ada juga pesona di pekuburan, dan beberapa bagian pekuburan telah dilonggarkan. Agaknya, ketika dia menyerang kuil ritual taoisme, beberapa orang tua telah menekan daerah tersebut, dan kemudian melarikan diri. Saya ingin tahu apakah harta karun itu telah diambil oleh barang antik tua ini. Berjalan ke istana bawah tanah, hanya ada dua jenis aura, satu adalah tujuan pedang, dan yang lainnya adalah asal mula alam hutan. Istana bawah tanah itu sangat kuno. Sekte pedang trate hijau telah didirikan setidaknya selama seratus ribu tahun. Untuk dapat bertahan seiring berjalannya waktu, secara alami ia memiliki aura kuno yang mengejutkan. Segala jenis totem teknik pedang dapat dilihat di mana-mana di istana bawah tanah, dan ada juga pedang kurva trateki yang telah dikembangkan Sufang sebelumnya. Faktanya, totem teknik pedang ini adalah semua teknik pengembangan mental para ahli sekte pedang trate hijau, dan semua manual rahasia. Ketika dia sampai di tengah, ada makam pedang. Makam pedang terbuka menyatu dengan istana bawah tanah. Ternyata istana bawah tanah itu adalah makam pedang. Di kolam pedang yang dibentuk oleh makam pedang, ada banyak lampu pedang dan rune pedang yang muncul. Ini semua adalah harta karun dengan kekuatan alam abadi terbang. Sufang menyerapnya satu per satu. Jumlahnya terlalu banyak, dan diperkirakan puluhan ribu orang dapat menyempurnakan kekuatan ini, dan dalam waktu seribu tahun, semuanya akan mencapai alam abadi terbang. Sebagai kekuatan besar, fondasi sekte pedang trate hijau terlalu sulit dipercaya. Di tengah kolam pedang, ada sebuah tablet batu yang diukir dari batu giyok hijau, dan hanya ada dua kata di atasnya, trate hijau. Ini juga satu-satunya tanda yang ditinggalkan oleh sekte pedang trate hijau, dan seharusnya ditinggalkan di sini oleh generasi pertama dari pemimpin sekte pedang trate hijau. Di masa lalu, kekuatannya hampir setara dengan penguasa lima racun, dan dia juga seorang pemimpin dengan kekuatan penguasa alam. Tidak ada fena roh asal yang besar seperti yang kubayangkan. Mengapa ada ledakan ke dunia yang begitu mengejutkan, dan itu dilepaskan dari kumpulan pedang? Apakah ada yang lain? Dia berjalan mengitari kolam pedang beberapa kali, tetapi dia tidak menemukan batu roh asal atau fena roh esensi yang besar. Oh! Dia perlahan naik ke udara dan pandangannya tertuju pada prasasti batu giyok. Di balik prasasti batu giyok, ada pedang terbang yang tersembunyi di baliknya. Jika bukan karena energi pedang yang terkondensasi dari harta sihir, akan sulit bagi seorang kultifator biasa untuk mendeteksinya di bawah persepsi seorang kultifator lingkaran besar. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah pedang spiritual yang panjangnya dua kaki dan lebar dua jari dengan ukiran totem trate yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Pedang kiterkondensasi di tubuhnya. Itu adalah roh asli dari pedang siang hari berbintang, Tuan, kualitas pedang spiritual ini hampir sama tingginya dengan milik bintang kecil. Sufang terkejut, Begitukah? Bukankah ini sama dengan pagoda enam jalan Suanhuang? Bas, gelombang. Pedang spiritual tiba-tiba melepaskan pedang ki yang kejam. Kenapa? Apa kamu tidak jujur? Melihat pedang spiritual itu bergerak, Sufang segera tahu apa yang akan terjadi. Dia melepaskan sejumlah besar cahaya ilahi artefak dao dan segera menjerat pedang spiritual. Benar saja, pedang spiritual itu terperangkap di dalam, tapi pedang itu masih merontah. Setelah beberapa saat, pedang ki mengembun di dalam. Itu adalah roh asli dari pedang spiritual. Niat pedang membunuh meledak, pemimpin generasi pertama, King Lian yang sempurna, memerintahkan siapapun yang bukan murid sekte yang menggunakan pedang ini harus dibunuh. Sufang berteriak, Kamu benar-benar anjing penjaga yang setia. Tidak ada keabadian di dunia ini. Sekte pedang trate hijau telah dihancurkan, dan kamu masih ingin membunuhku. Kekuatan suci artefak dao tertinggi jelas dapat menekanmu. Jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, maka aku hanya bisa menghancurkan harta spiritual ini. Niat pedang roh asli perlahan menghilang, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, sekte pedang trate hijau telah dihancurkan. Aku sudah memiliki harta ajaib, jadi aku tidak akan menyatu denganmu. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, aku juga tuanmu. Aku akan mencarikan tuan baru untukmu di masa depan. Karena kamu tinggal di sini, kenapa kamu tidak muncul ketika sekte pedang trate hijau dihancurkan? Saya hanya diciptakan oleh pemimpin generasi pertama, King Lian yang sempurna. Saya disegel di sini untuk menunggu hari ketika sekte pedang trate hijau layu, dan kemudian menemukan murid berbakat untuk digabungkan. Saya tidak menyangka trate hijau sekte pedang akan dihancurkan. Begitu. Izinkan aku bertanya kepadamu, aku tidak melihat esensi roh asli dan batu purba dalam jumlah besar di sini. Mengapa ada esensi dunia alam Zuo Tian yang begitu kuat di sini? Pikiran Su Fang masih tertuju pada hal lain. Itu adalah esensi dunia hutan Rilem. Karena yang paling dia kekurangan sekarang adalah esensi dunia. Dengan satu porsi lagi, dia bisa lebih menyatu dengan alam hutan. Roh asli menjawab dengan jujur, di bawah loh batu ini, ada sebuah batu aneh bernama bunga batu trate emas. Batu itu secara tidak sengaja diperoleh oleh King Lian yang sempurna dari alam hutan. Bunga batu trate emas Setelah King Lian yang sempurna memperoleh bunga batu trate emas, dia menyerap esensi dunia di dalam dan menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah. Pada akhirnya, dia mampu mendirikan sekte pedang trate hijau. Meskipun bunga batu trate emas hanya berukuran segenggam telapak tangan, esensi dunia yang dikandungnya lebih dari sekadar batu roh asli dan esensi roh asli yang kamu tahu. Apakah begitu? Mendengar kata-kata roh asli, Su Fang semakin penasaran. Dia segera melepaskan kekuatan sucinya dan mengambil tablet Giyok dari kolam pedang. Dalam sekejap, esensi dunia Suang Duang meledak dari dasar kolam pedang. Benar saja, di tengah cahaya esensi dunia, di bawah tablet Giyok, ada sebuah batu emas gelap. Itu seukuran kepalan tangan dan merupakan bunga trate yang sedang mekar. Namun, itu seharusnya sudah lama sekali. Bunga trate menyatu dengan esensi dunia dan akhirnya diendapkan menjadi bunga trate batu. Su Fang segera menyedotnya ke telapak tangannya dan dengan hati-hati merasakannya. Batu trate tak berujung ini sangat berat. Tampaknya Su Fang begitu santai, namun nyatanya, ia menopang kekuatan tidak kurang dari 10 ribu kilogram. Meskipun dalam kondisi bunga trate yang sedang mekar, namun tidak terlalu halus. Hal ini memberi Su Fang perasaan bahwa itu tidak seperti yang dia pikirkan sebelumnya, bahwa itu dibentuk oleh spirit lotus khusus yang menyatu dengan bumi dan membatu untuk waktu yang lama. Ia merasa batu itu terbentuk secara alami dan secara tidak sengaja berbentuk bunga trate. Entah kenapa, cahaya esensi dunia yang dipancarkan dari bunga batu trate emas benar-benar melewati esensi asal dan vena roh batu purba yang sangat besar, dan bahkan lebih dari satu. Bagaimana mungkin? Bagaimana batu seukuran telapak tangan bisa menembus batu esensi dunia? Harta karun apa itu? Dia bertanya lagi pada roh pedang. Pedang roh berbunyi lagi, Tuan Qinglian masih seorang kultifator biasa pada saat itu. Setelah mendapatkan bunga batu trate emas ini, kekuatannya meningkat secara gila-gilaan. Namun, dia tidak menyatu dengan harta karun ini dan tidak dapat mengendalikannya sama sekali. Terlebih lagi, dia tidak tahu harta macam apa itu. Setelah dia mendirikan sekte pedang trate hijau dan berteman baik dengan rilem master dari alam hutan, dia tidak diragukan lagi mengungkapkan bahwa rilem master dari alam hutan juga memiliki jenis ini. Harta karun, dan ada beberapa keping. Tampaknya hanya master alam yang mengetahui asal-muasal harta karun ini. Oh, langsung. Tangan sufang yang lain mengambil beberapa tas kosong dan sebuah gua bergerak. Ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh Yang Mulia di Zen. Selain kilintir ke armor, ada banyak harta karun lainnya. Ini semua adalah harta penyimpanan, dan ada banyak harta karun di dalamnya. Karena Yang Mulia di Zen adalah seorang rilem master, bukankah dia juga memiliki harta karun seperti itu? Dia melepaskan sejumlah besar yang souls ke dalam harta penyimpanan. Beberapa hari kemudian, dari gua tempat tinggalnya, jiwa yang akhirnya mengeluarkan permata yang sama dengan bunga batu terata emas di tangan sufang. Roh pedang gemetar, ini, ini harta karunnya. Baiklah, tidak ada yang perlu kamu lakukan. Karena kamu tidak tahu, tunggu saja di gudang penyimpananku di masa depan. Aku akan mencarikan master yang baik untukmu. Melihat kedua permata itu, sufang pertama-tama menyedot pedang terbang itu ke dalam harta penyimpanannya. Dia kemudian melayang di atas swat pool. Sepuluh yang meridian di tubuhnya berada dalam kondisi sirkulasi mandiri dan kultivasi. Sekarang, dia hanya perlu mempercepat. Kemudian, dia melihat dua bunga batu terata emas di tangan kiri dan kanannya. Sekilas, mereka terlihat mirip. Namun jika dilihat lebih dekat, pola bunga batu tersebut sangat berbeda. Ada juga sedikit perbedaan ukuran. Namun, kekuatan dunia yang dipancarkan kedua permata itu persis sama. Siapa yang bisa mengungkap asal-muasal permata ini? Aku khawatir hanya mantan penguasa alam hutan yang mampu mengungkapnya. Namun, bahkan Qinglian yang sempurna pun tidak dapat mengungkapnya. Lalu, di dunia kecil ini, hanya yang abadi benar-benar dapat mengetahui asal-usulnya. Setelah berpikir sejenak, dia merasa hanya dewa yang bisa mengungkap asal-muasal permata itu. Namun, dimanakah bisa ada dewa? Jika dewa melihatnya, mereka pasti akan merampas hartanya. Bagaimana aku bisa melupakan senior? Dia memikirkan seseorang. Abadi, ada satu. Dia sudah mengenal seorang imortal. Itu adalah wanita misterius di kedalaman cermin suci asal. Dia segera mengaktifkan cermin suci asal. Kemudian, dia memisahkan jiwa yang dan perlahan memasuki harta penyimpanan merah dari cermin suci asal. Namun, dia masih belum bisa bergerak bebas. Sufang mulai melepaskan sembilan yang ki dan beberapa sembilan yin ki. Dia menunggu beberapa hari. Hanya ketika aura dingin yang familiar menyerangnya secara samar, Sufang menghela nafas lega. Suara wanita misterius yang akrab terdengar samar-samar dengan aura dingin, kamu telah mengolah sepuluh yang meridian. Kamu tidak mengecewakanku. Sufang terkejut. Yang maha kuasa senior, tidak ada apapun di tubuh junior ini yang bisa luput dari pandanganmu. Wanita misterius itu terus berbicara dengan lemah, jika kamu tidak memiliki kemampuan ini, bagaimana kamu bisa mengirimkan kesadaranmu ke sini dari sisi lain cermin suci asal. Jika kamu memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepadaku, aku tidak punya cukup waktu. 815. Karena itu yang terjadi, Sufang tidak membuang waktu lagi. Dia segera melepaskan kekuatan sucinya dan memadatkan adegan dia mengambil batu permata dengan karakter sejati, mengubahnya menjadi gambaran mental yang kokoh. Saat udara dingin menerpa, dia melepaskannya. Ada dua hal yang ingin ku tanyakan padamu. Yang pertama adalah memintamu membantuku melihat asal-usul dua batu permata di tanganku. Ketika udara dingin misterius menerpa, dia hanya bisa melihat sosok samar-samar dari wanita misterius yang duduk di kedalaman udara dingin. Dia tidak tahu ruang alam semesta macam apa itu. Setelah beberapa saat, wanita misterius itu berkata, kamu telah berlatih penguasa sektor. Saya pikir kamu sedang melakukan sesuatu. Aku masih manusia biasa dan tidak bisa mengintip dunia terang. Batu permata di tanganmu adalah batu permata asal. Itu adalah batu permata asal yang kamu kenal, seperti esensi asal dan batu purba asal. Harta jenis ini adalah kekuatan dunia yang sebenarnya. Ngomong-ngomong, kamu mungkin seorang sedikit bingung. Apa bedanya dengan batu permata asal lainnya? Kamu harus mulai dari dunia. Apa itu dunia? Cabai kosmos kecil, cabai besar, dan dunia surgawi. Kamu tidak akan memahaminya. Di cabai kecil, pada zaman kuno atau bahkan zaman yang lebih tua, tidak ada alam zwotian yang kamu tahu, hanya bintang yang tak ada habisnya. Pertama ada bintang, lalu ada dunia, dan bintang adalah bagian dari alam semesta. Saat bintang bergerak, dunia kecil dan dunia besar mulai terbentuk. Pertama-tama, mereka dibentuk oleh suatu kekuatan misterius dari alam semesta. Misalnya, kekuatan itu seperti magnet yang tidak berarti. Ia lahir di galaksi dan perlahan-lahan menyerap materi dan kekuatan di galaksi. Akhirnya, ia berubah dari setitik debu menjadi sepotong materi, dan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sepotong materi menjadi sangat besar planet. Setelah kerja keras selama beberapa generasi, nenek moyang suku manusia kita akhirnya memahami beberapa misteri dunia dan menciptakan jalan kultifasi. Ketika manusia menguasai cara berkultifasi, mereka mulai mencapai puncak kultifasi mereka di tahun-tahun yang jauh. Dengan misteri dunia yang mereka pahami, mereka membangun banyak dunia kecil di bintang-bintang dunia kecil. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar dunia kecil yang Anda lihat di dunia kecil terbentuk secara alami. Beberapa di antaranya diciptakan oleh para praktisi yang berkuasa di alam semesta dengan mengorbankan seumur hidup mereka. Mereka membangun dunia agar manusia dapat berpijak di alam semesta yang luas dan dingin. Wanita misterius itu berkata perlahan sambil menghela nafas. Tiba-tiba, dia bertanya kepada Sufang, seberapa banyak yang kamu pahami setelah aku berkata begitu banyak. Saya tidak tahu. Saya hanya tahu sedikit. Sepertinya Sufang tidak tahu harus berkata apa dan tersenyum canggung. Ini adalah sesuatu yang dia tidak berdaya untuk memahaminya. Para penggarap fana sangat tidak berarti. Jalan kultifasi begitu luas dan mendalam sehingga mereka dapat memahaminya setelah ratusan tahun berkultifasi. Nenek moyang suku manusia yang tak terhitung jumlahnya harus menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memverifikasi cara berkultifasi. Merupakan keajaiban bahwa Anda dapat memahaminya sedikit. Saya tidak meremehkan dewa. Bahkan dewa yang berkultifasi di dunia hebat hanya dapat memahami sedikit. Tidak mungkin. Yang abadi itu maha kuasa. Yang maha kuasa. Yang abadi hanyalah perubahan identitas ketika manusia berpindah dari dunia pesawat tingkat rendah ke dunia pesawat tingkat tinggi. Mereka tetaplah dewa. Mereka tidak bisa lepas dari kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Mereka hanya sedikit lebih kuat dari manusia. Umur, kekuatan sihir, dan kekuatan mereka jauh lebih unggul daripada manusia. Wanita misterius itu menuangkan baskom berisi air dingin ke Sufang, yang sangat ingin belajar tentang dewa dan dunia besar. Pada saat ini, Sufang tiba-tiba tidak mengerti seberapa besar dunia ini. Setelah ribuan tahun berkultifasi, bisakah dewa tidak mampu mengendalikan takdirnya sendiri? Terlalu jauh untuk membicarakan hal ini. Ini tidak akan banyak berguna bagi Anda. Sebaliknya, itu akan mempengaruhi hati tahu Anda. Yang tidak diketahui adalah mencari kebenaran, yaitu berkultifasi. Itu adalah inti dari kultifasi kita. Mencari kebenaran. Mengolah kebenaran. Setelah Sufang mendengar ini, dia merasa sangat asing. Mencari kebenaran hanyalah dua kata, tapi rasanya seperti berada jauh di dalam bintang-bintang yang luas. Setelah melangkah ke alam abadi, kamu masih berada di alam mencari kebenaran. Dua permata di tanganmu adalah fondasi dunia kecil. Mereka disebut kekuatan asal dunia. Oh, mereka tidak bisa dianggap sebagai kekuatan asal dunia. Kamu memiliki aura ini di tubuhmu, jadi kamu harus tahu tentang kekuatan asal dunia. Junior secara tidak sengaja menyerap kekuatan asal dunia ketika pohon roh labu surgawi lahir. Kurang lebih sama. Kekuatan asal dunia adalah salah satu energi paling murni di dunia. Kekuatan asal dunia juga sangat berbeda. Kedua permata ini terbentuk dari kekuatan asal dunia. Mereka lebih akrab daripada batu esensi asal dan batu esensi asal. Tidak banyak permata seperti ini di dunia kecil manapun. Permata ini sangat langka. Sumber kekuatan asal dunia adalah hal terpenting yang perlu Anda ketahui. Anda harus ingat apa yang akan saya katakan. Tentu saja, Anda tidak perlu terlalu memahaminya. Anda hanya perlu mengingatnya. Saya dengan hormat mendengarkan ajaran senior. Telinga Sufang meninggi. Dia tampak seperti kelinci berbentuk manusia. Alasan mengapa saya memberi tahu Anda tentang pengetahuan kultifasi dewa dan manusia, seperti mencari kebenaran, adalah untuk memberi tahu Anda bagaimana dunia dilahirkan, dan bagaimana dunia berhubungan dengan para kultifator. Ini adalah hal terpenting yang perlu Anda ketahui. Mencari kebenaran, saya rasa sebelum manusia lahir, ada mahluk purba yang memikirkan pertanyaan ini berkali-kali. Mereka memikirkan mengapa mereka tinggal di sini dan mengapa mereka menghadapi alam semesta tanpa batas. Sekarang, dengan teknik budidaya, melalui kerja keras nenek moyang manusia yang tak terhitung jumlahnya, mereka menyadari bahwa apakah itu dunia atau kehidupan, mereka semua tampaknya berasal dari alam semesta yang luas. Setelah manusia memahami kelahiran dunia, mereka menciptakan teknik budidaya. Mereka ingin mengolah dunia seperti bagaimana dunia dilahirkan. Mereka ingin mengubah diri mereka menjadi dunia dan berada di antara bintang-bintang. Pada akhirnya, mereka ingin manusia untuk mencapai puncak alam semesta dan meraih keabadian sejati. Sederhananya, landasan teknik budidaya, pencarian kebenaran, berasal dari lahirnya dunia. Manusia tidak ingin menjadi debu di alam semesta. Manusia menggunakan proses lahirnya dunia untuk menangkap sejumlah besar misterinya dan menciptakan teknik budidaya. Dengan kata lain, para kultifator seperti Anda dan saya, tidak peduli apakah kita manusia atau dewa, proses dan tujuan budidaya kita adalah proses kelahiran dunia. Ini adalah hukum teknik budidaya, hakikat teknik budidaya. Hukum dunia adalah hakikat dari perbedaan besar dalam budidaya kita. Jalur budidaya semua makhluk hidup berbeda-beda, dan mereka semua ingin mencapai tujuan yang sama. Ini adalah inti dari teknik budidaya. Senior, apakah maksudmu proses kultifasi seorang kultifator sama dengan kelahiran dunia? Itu sebagian darinya. Kemampuan pemahamanmu luar biasa. Kita manusia mengikuti hukum dunia. Itu sebabnya Realm Master berdiri di puncak di antara para kultifator yang tak terhitung jumlahnya. Itu karena Realm Master telah melampaui mayoritas kultifator dan mulai mengolah hukum dunia, menggenggam kekuatan tertinggi bintang-bintang. Hanya itu yang bisa saya katakan. Jika saya mengatakan terlalu banyak, Anda tidak akan mengerti. Ini karena semua ini adalah pengalaman dari kultifator manusia yang tak terhitung jumlahnya. Itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda pahami bahkan jika saya memberi tahu Anda. Teknik kultifasi berisi memimpikannya makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya untuk menentang langit. Dari manusia hingga abadi, manusia selalu menempuh jalan mencari kebenaran sendirian. Tulang putih berserakan di dunia, laut berubah menjadi ladang murbei. Satu-satunya hal yang tidak akan pernah berubah adalah bintang-bintang tertinggi. Di masa depan, Junior akan fokus pada pengembangan dunia. Saya benar-benar tidak salah menilai Anda. Hanya dengan satu kalimat, Anda mengatakan esensi dari dewa yang mencari kebenaran. Mari kita bicara tentang dua permata Anda. Mereka mengandung kekuatan asal mula dunia. Kemudian di kedalaman dunia hutan, pasti ada bagian dari dunia. Sebuah bagian dari dunia. Eksistensi lain yang tidak dapat dia pahami. Wanita misterius itu menjelaskan, sepotong dunia adalah substansi asli dunia. Senior, mungkinkah batu magnet yang kamu gunakan sebagai contoh? Kamu layak untuk diajar. Junior mengerti. Fragmen dunia itu adalah kekuatan asal sebenarnya dari dunia hutan. Itu juga merupakan inti yang melahirkan dunia hutan. Benar, sebuah bagian dari dunia ini sangatlah penting. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa terjadi secara kebetulan. Sebuah bagian dari dunia mengandung misteri tertinggi dan kekuatan tertinggi. Kedua permata ini berada di sekitar bagian dari dunia tersebut. Mereka menyerap kekuatan fragment dunia dan membentuk kekuatan asal dunia. Anda harus menemukannya dan kemudian memikirkan cara untuk menyatu dengannya. Hanya kultifator yang memiliki fragment dunia yang dapat dianggap sebagai master alam sejati. Sama seperti para realm master dari dunia kecil yang pernah Anda lihat, mereka sebenarnya mengembangkan kekuatan dunia, beradaptasi dengan pengembangan kekuatan asal dunia. Itu juga demi mendapatkan bagian dari dunia di masa depan. Senior, terima kasih atas penjelasanmu. Junior akan pergi mencari pecahan dunia sebentar lagi. Dia akhirnya mengerti, tapi dia masih bingung. Seolah-olah pencarian kebenaran, esensi, kelahiran dunia, dan sebagainya, yang baru saja disebutkan oleh wanita misterius itu, menjadi kabur. Penasaran, dia menceritakan hal ini kepada wanita misterius itu. Penjelasannya membuat Su Fang cepat memahaminya, karena itu adalah misteri tertinggi yang memerlukan pengembangan, pengalaman, dan pengukiran dalam hati dao seseorang. Hanya dengan cara itulah seseorang dapat mengingatnya, dan hanya dengan memahaminya seseorang dapat menjadi abadi. Ini adalah pencarian kebenaran. Seseorang harus tahu bahwa pada akhir kultivasi, seseorang harus mengandalkan diri sendiri untuk berkultivasi. Pengambil kesengsaraan. Selanjutnya, Su Fang memanfaatkan kesempatan itu dan mulai menanyakan pertanyaan kedua yang ingin dia ketahui. Pengambil kesengsaraan. Setelah mendengar ini, wanita misterius itu awalnya sedikit terkejut. Ada banyak kultivator di dunia ini yang akan memperoleh kekuatan luar biasa karena banyaknya peluang. Jumlah pengambil kesengsaraan sangat sedikit. Pengambil kesengsaraan hanya lahir ketika dunia mengalami metamorfosis. Rumor mengatakan bahwa pengambil kesengsaraan memiliki kekuatan yang tidak diketahui dari alam semesta. Metamorfosis. Kekuatan mereka tak terduga, dan kemampuan mereka menakjubkan. Mereka seringkali bisa mencapai keajaiban yang semua orang anggap mustahil. Namun, rumor mengatakan bahwa pengambil kesengsaraan bagaikan meteor yang melesat di langit. Mereka tidak akan abadi. Penampilan dan budidaya mereka misterius, dan tak seorang pun benar-benar memahaminya. Su Fang menghela nafas. Junior mengenal dua orang kultivator yang sama-sama merupakan pengambil kesengsaraan. Terlebih lagi, mereka berdua lahir setelah dua matahari dewa muncul di langit satu demi satu. Belum lama ini, seseorang mengatakan bahwa saya juga memiliki bagian dari kekuatan pengambil kesengsaraan, jadi saya, aku sangat penasaran tentang mereka. Tribulation Tucker juga seorang kultivator. Metamorfosis seringkali memiliki keberuntungan untuk mengubah dunia. Keberuntungan dan kemalangan berjalan beriringan. Anda harus fokus pada pengembangan kekuatan dunia dan transformasi sembilan matahari sembilan. Setelah wanita misterius itu selesai berbicara, dia menghilang bersama udara dingin. Selamat tinggal, senior. Setelah membungkuk, dia berdiri lama sekali. Dia segera kembali ke tubuh aslinya dan menyerap kekuatan asal dunia pada kedua batu permata tersebut. Matanya berbinar. Fragmen dunia, keberadaan seperti apa kamu? Matanya dipenuhi ketidaksabaran. Dia segera menggunakan kekuatan elemen tanahnya untuk melintasi istana bawah tanah dan melepaskan kekuatan penginderaannya untuk mencari fragmen dunia. 816. Kecepatan Sufang menjadi semakin cepat saat dia bergerak melewati kedalaman bumi. Setelah beberapa jam, dia semakin dekat dengan inti dunia. Inti. Itu seperti inti emas dalam dantian seorang kultifator. Intinya adalah dantian, dan inti emas adalah intinya. Itu adalah inti dari dunia. Jika alam hutan terbentuk karena pecahan dunia, maka ia hanya bisa berada di satu tempat, inti dunia. Sufang, yang sedang bepergian, sudah sangat lambat. Ketika dia mendekati inti, dia berlari seperti manusia. Ini merepotkan. Alasan kecepatannya yang lambat bukan karena konsumsi vitalki, tetapi karena batuan di inti dan intinya sangat keras. Mereka diperkirakan setidaknya sama kerasnya dengan pagoda 6 Jalan Suanhuang atau bahkan Pedang Siang Berbintang. Kekerasan bebatuan membuat sihir tipe tanah Sufang sulit untuk melewatinya. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa bergerak maju dengan berjalan kaki. Kemudian, vitalkinya mulai dikonsumsi. Setiap langkah yang diambilnya sulit. Jika bukan karena sihir tipe bumi, akan sulit baginya untuk berjalan dengan kekuatannya sendiri. Ketika dia akhirnya mencapai inti, dia tidak bisa lagi bergerak maju. Inti itu seperti dua permata yang dia peroleh sebelumnya. Itu penuh dengan kekuatan dunia. Kekuatannya terlalu dalam dan tidak terbatas. Sufang merasa bahwa dia telah sampai di bagian terdalam dunia. Berdiri di depan dunia yang agung, dia terlalu kecil. Batu intinya tidak hanya memiliki kekuatan tetapi juga kekuatan bintang-bintang. Warna batunya juga hitam berbintang, sangat berbeda dengan lapisan luar intinya. Dia juga menemukan bahwa tampaknya kekerasan bagian terdalam dari inti lebih tinggi daripada Pedang Siang Berbintang dan harta sihir apapun di dunia fana. Diperkirakan itu sama sulitnya dengan artefak Dao. Di masa lalu, saya secara naif berpikir bahwa seorang kultifator dari alam pemakan Ki ke alam peri dan menjadi eksistensi yang melampaui segalanya. Itu adalah kesalahan besar. Jika kekuatan seorang kultifator alam peri hanya ada di alam peri, bagaimana caranya? Mungkinkah dunia kecil ada di galaksi yang luas? Ia akan dihancurkan oleh kekuatan galaksi seperti badai antar bintang. Lihatlah alam penguasa fana. Setelah jatuhnya penguasa fana, dunia menjadi layu. Ia melayang di galaksi selama bertahun-tahun dan jatuh ke dalam puing-puing meteorit. Pasti terkena meteorit berulang kali, tapi ia masih berdiri di galaksi, megah dan tak bergerak. Aku benar-benar terlalu remeh. Bukan hanya aku, semua penggarap dunia fana, bahkan para penguasa dunia itu, tidaklah berarti. Penguasa dunia apa yang bisa menyatu dengan intinya? Pantas saja bahkan penguasa dunia seperti iblis kera besar pun mati begitu dengan mudah. Mereka tidak bisa sepenuhnya menyatu dengan dunia. Mereka hanya bisa mengendalikan energi dunia atau, seperti enam penguasa kesuburan, menyatu dengan seluruh benua. Saat ini, berdiri di depan inti bumi seperti tersegel di dalam. Untuk sesaat, dia bingung. Bahkan jika tidak ada cara lain, aku masih harus mencobanya. Aku tidak bisa menunggu sampai aku mencapai alam abadi terbang dengan tiga bencana surgawi sebelum aku bisa mendapatkan fragment dunia. Karena itu adalah kekuatan, dan aku juga mengendalikan sebagian darinya. Esensi dunia dari alam hutan, kenapa aku tidak menggunakan esensi darahku saja untuk menyatu dengan inti bumi? Lalu, aku bisa menggunakan jalan ilusi dan realitas dari solusi sejati etiril. Dengan cara ini, aku bisa sekali lagi menembus ke kedalaman dunia. Inti bumi. Dia telah memikirkan segala macam metode. Qigong. Pada akhirnya, dia mendapat ide. Dia memanfaatkan inti sari dunia, lalu melepaskan sebagian darah inti sarinya untuk mendorong kekuatan dewa tipe bumi hingga batasnya. Kemudian, dia akan menggunakan dao kebenaran nyata dan kebenaran ilusi dari disosiasi sejati etiril sebagai fondasi untuk lebih meningkatkan kekuatannya sendiri. Itu berhasil. Energi tipe bumi menyebabkan Sufang berjalan selangkah demi selangkah menuju inti bumi. Namun, energi sejatinya telah terkuras abis. Tiba-tiba, dia mengirimkan aliran keinginan untuk terus maju, selangkah demi selangkah. Ketika dia masuk lebih dalam dan lebih dalam, dia menemukan bahwa inti bumi memiliki banyak bunga teratai yang diukir di dalamnya. Fragmen dunia benar-benar ada di sini. Tiga bulan kemudian. Rentetan getaran datang dari kedalaman inti bumi. Pada saat ini, Sufang berada di dalam inti, tubuhnya memancarkan kekuatan asal dan kekuatan atribut bumi. Dia mengungkapkan senyuman. Tuan. Tiba-tiba, seberkas batu kristal kuning muncul dari inti bumi di belakang Sufang. Itu membentuk sabuk batu tajam yang terus mendekati Sufang. Wuling Goblin. Ini adalah metode kedua Sufang. Karena kemampuan manusia terbatas, lalu bagaimana dengan monster? Wuling Goblin adalah iblis batu, tetapi pada akhirnya, dia tetaplah monster. Ia telah menyerap inti sari langit, bumi, matahari, dan bulan, dan telah memasuki dao melalui teknik budidaya setan. Pada akhirnya, ia berubah dari lereng gunung menjadi iblis batu. Bawahan Anda sedang bertarung dengan semua orang dan para ahli di zona Bechen ketika saya menerima perintah guru dan segera bergegas kembali. Namun, ini adalah inti bumi, bagian terdalam dari inti bumi. Tidak peduli bagaimana guru datang ke sini, bawahan Anda tidak bisa berlama-lama di sini. Belenggu inti bumi telah berubah menjadi tekanan. Jika ini terus berlanjut, bawahanmu akan terjebak di sini. Wuling Goblin menggunakan tubuh spiritualnya untuk melewati inti bumi seperti ular batu. Gaib. Su Fang melihat ke depan. Saya ingin mendapatkan fragment dunia berbentuk teratai di pusat inti bumi. Mungkin perjalanannya masih panjang. Saya tidak bisa pergi ke sana sendirian. Anda adalah monster alami, jadi saya akan membantu Anda dengan semua kemampuan saya. Kekuatan untuk memasuki kedalaman inti bumi. Ketika saya berada di dunia melodi abadi, saya juga menyerap inti sari inti bumi dan mengetahui betapa kerasnya inti bumi. Bawahan Anda tidak percaya diri, tetapi dengan bantuan guru, saya mungkin berhasil. Namun, ini membutuhkan banyak usaha. Energi vital. Energi vitalmu dapat dipulihkan melalui kultivasi. Aku akan menggunakan kekuatan artefak dao untuk mengaktifkan kekuatan dewa tipe bumi dan memperkuat tubuhmu. Maka bawahanmu akan menggunakan seluruh kekuatanku. Ya. Wuling Goblin segera mengubah tubuh spiritual batunya, yang panjangnya lebih dari 10 kaki, menjadi lebih dari 10 kaki. Su Fang menggunakan kekuatan artefak dao untuk berubah menjadi suan guang dan memperkuat tubuh Wuling Goblin. Mencicit. Wuling Goblin mulai mengebor ke dalam inti iblis dengan susah payah. Itu seperti binatang yang terjebak di batu, menggeliat perlahan. Untungnya, ia bisa bergerak maju dengan berlari. Su Fang dengan cepat berkeringat dingin. Lalu, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Bebatuan di sekitarnya hampir menelannya, menjadi bagian dari inti bumi. Inti bumi sangat keras. Di atas segalanya, kehidupan di galaksi. Hanya dewa abadi yang kuat yang menggunakan artefak dao yang dapat menghancurkan material keras ini. Bahkan dengan kekuatan artefak dao, dia masih harus menggunakan energi vital miliknya untuk memperkuat Wuling Goblin. Tuan, bawahan Anda tidak dapat merasakan lokasi fragment dunia yang Anda sebutkan. Tidak diketahui berapa hari telah berlalu. Sosok Raja Iblis Blackridge tidak terlihat dimanapun, tapi kemauannya masih bisa menembus penghalang dengan jelas. Saya melepaskan kekuatan tahap kesempurnaan hebat. Saat saya memperkuat tubuh Anda, saya melepaskan kekuatan persepsi. Selanjutnya, Su Fang juga menggabungkan kekuatan persepsi dengan energi vital. Setelah Wuling Goblin menyerapnya, sebagian dari kekuatan tahap kesempurnaan hebat juga bergabung dengannya. Dengan kesadaran Su Fang yang mengendalikannya, itu setara dengan Wuling Goblin yang juga memiliki indera tahap kesempurnaan hebat. Diperkirakan Wuling Goblin sudah berada seribu meter dari Su Fang. Dia tidak menyangka inti bumi begitu besar. Apalagi bisa membuat inti bumi terus membesar. Diperkirakan setelah sekian lama, ia bisa membuat sejumlah besar dunia kecil di alam hutan. Setelah sekian lama, tiba-tiba seruan kaget Wuling Goblin datang dari dalam inti bumi. Tuan, saya menemukannya. Harta karun apa itu? Sebenarnya itu berada di bagian terdalam inti bumi. Ada ruang kekuatan asal selebar satu kaki yang tergantung di dalamnya. Sebenarnya ada teratai seperti bintang di dalamnya. Dia. Su Fang berusaha keras untuk mengirimkan suaranya. Pergilah secepatnya. Aku sudah menghabiskan sebagian besar energi vitalku. Kekuatan artefak Dao yang menyatu dengan energi vital tidak hanya menembus kedalaman inti bumi, tetapi juga memperkuat Wuling Goblin. Untungnya, dia memperoleh fragment dunia. Kalau tidak, tidak ada gunanya mengkonsumsinya seperti ini, terutama selama periode penting ketika dia merebut zona Beichen dan bergabung dengan alam hutan. Kali ini, dia menghitung bahwa sebenarnya butuh lebih dari satu tahun bagi Wuling Goblin untuk muncul perlahan dari kedalaman. Jika bukan karena Wuling Goblin, saya tidak akan bisa memasuki inti bumi. Hanya ketika saya mencapai alam abadi terbang dengan tiga bencana barulah saya bisa masuk. Wuling Goblin telah banyak membantu saya kali ini. Merasakan Wuling Goblin semakin dekat, Su Fang menjadi santai. Kekuatan Wuling Goblin tidak menakutkan seperti dewa, tapi berada pada level Realm Lord biasa. Kekuatannya tidak sekuat Realm Lord yang kuat, tapi kemampuannya unik. Ia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh dewa. Diperkirakan bahwa Realm Lord dari alam hutan telah merasakan keberadaan fragment dunia inti bumi, tetapi mengapa mereka tidak dapat memperolehnya. Alasan utamanya adalah Realm Lord tidak bisa memasuki inti bumi. Ini adalah hal yang paling penting. Misalnya, Su Fang sangat kuat, memiliki keterampilan luar biasa, dan memiliki artefak natal dengan elemen tanah. Terus, dia hanya bisa memasuki sebagian inti bumi. Boom, boom. Inti bumi di depan mereka tiba-tiba bergetar. Cahaya yang menyilaukan datang dari inti bumi. Wuling Goblin sepertinya sedang berenang di inti bumi. Ayo pergi. Keduanya segera bertemu dan menggunakan sisa energi terakhir untuk meninggalkan inti bumi. Setelah sekian lama, keduanya akhirnya meninggalkan inti bumi dan sampai di inti bumi. Di saat yang sama, Su Fang dan Wuling Goblin sangat lelah. Mereka memperkirakan bahwa mereka hanya memiliki sepersepuluh dari kekuatan biasanya. Wuling Goblin tiba-tiba mengeluarkan segel roh, Tuan, harta karun yang Anda inginkan. Saya tidak menyangka akan ada harta karun mengerikan yang tersembunyi di inti bumi. Cahaya roh melayang keluar, cahaya berbintang yang dalam dilepaskan darinya, dan membawa rasa dingin yang menusuk. Bahkan Wuling Goblin pun takut dibekukan oleh cahaya berbintang ini. Di dalam cahaya itu, ada cahaya berbintang. Cahaya berbintang adalah teratai hitam yang merembes keluar. Kelihatannya seperti aslinya, tapi itu bukan teratai sungguhan. Anehnya, benda itu sepertinya tidak terbuat dari batu, juga tidak terbuat dari batu giyok. Sulit untuk mengetahui apa itu teratai hitam. Tuan, harta karun ini sungguh luar biasa. Hanya seukuran kepalan tangan, tetapi kekuatan yang dikandungnya sebanding dengan seluruh inti bumi. Ini adalah sumber dari seluruh dunia wutan. Ini adalah bagian dari sebuah dunia. Saya tidak tahu harta apa itu. Dunia wutan perlahan terbentuk karena harta karun ini. Jika kita mengambil harta ini, bukankah energi dunia wutan akan layu? Tidak akan. Lihatlah inti bumi dan inti bumi. Ia dipenuhi dengan kekuatan dunia. Dunia telah lama dibentuk oleh pecahan dunia ini. Ia memiliki sumbernya sendiri dan dapat menyerap kekuatan bintang-bintang untuk tumbuh. Ini semua jenis sumber daya. Kamu bisa beristirahat di pot abadi alam semesta kecil terlebih dahulu. Sufang pertama-tama menyingkirkan sumber dunia, lalu menyerap Wuling Goblin ke dalam pot abadi alam semesta kecil. Butuh beberapa saat baginya untuk meninggalkan tanah. Tak lama kemudian, Bai Ling juga tiba, membawa banyak pembangkit tenaga listrik asal bersamanya. Bai Ling juga membawa lebih dari seribu ahli kejahatan dan iblis ke Sufang, serta ratusan Big Goblin. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tiga atau dua tingkat bencana. Terus jaga wilayah masing-masing. Jika ada sesuatu, segera beri tahu saya. Setelah meneruskan rune ke sumber pembangkit tenaga listrik, dia dan Bai Ling menghilang dalam sekejap. Setelah meninggalkan dunia wutan, keduanya terbang menuju dunia kecil di depan sungai Star. Bai Ling bertanya dengan rasa ingin tahu, kita akan pergi ke zona Bechen. Zona Bechen menghalangi orang-orang kita untuk masuk. Kita tidak punya banyak waktu. Kita harus segera merebut zona Bechen dan memindahkan kedua planet tersebut. Hal terpenting saat ini adalah merebut zona Bechen secepat mungkin. 817 Saat ini, diseberang sungai Nebula Star. Sebuah dunia kecil sedang digerakkan oleh ribuan Big Goblin, perlahan-lahan berpindah melalui lapisan Nebula menuju kedalaman sungai Nebula Star. Raja Bulu Hijau yang kuat sedang berpatroli di sungai Star, memeriksa sekeliling. Dia datang ke penghalang-penghalang dunia Kaisar Fana lagi. Setelah beberapa saat, Li Zhe Ching muncul lebih dulu. Kemudian, Master Kultus Lima Racun membawa Yu Gu dan terbang dari galaksi lain. Li Zhe Ching menyambut keduanya kembali. Master Sekte, kekuatanmu belum pulih sepenuhnya. Mengapa kamu tidak membiarkan aku mengurus masalah ini? Saya paling mengenal Kekaisaran Senyuan dan Dei Chi. Penguasa Lima Racun tampak jauh lebih muda, sekitar 30 tahun. Sulit untuk mengatakan bahwa dia baru saja mengalami bencana hidup dan mati. Beberapa dari mereka menatap kedalaman sungai Star. Penguasa Lima Racun bergumam, sebelumnya, saya pikir hanya tiga dewa yang turun. Saya baru saja mendengar bahwa total empat dewa turun dari dunia dewa primordial dan Dei Chi. Empat dewa. Ekspresi Raja Bulu Hijau dan Li Zhe Ching berubah. Hanya satu dewa dari Dei Chi yang turun, dan itulah yang menyakiti hatiku. Kekaisaran Senyuan memiliki tiga dewa. Dua di antaranya adalah dewa yang naik dari Kekaisaran Senyuan dalam puluhan ribu tahun terakhir. Mereka adalah Jing Suifeng dan Jingbei Huang. Sudah 60 ribu tahun sejak Jing Suifeng naik ke dunia luar. Saya mendengar bahwa 60 ribu tahun yang lalu, dia adalah paman Kekaisaran-Kekaisaran Senyuan. Adapun Kaisar Jingbei, dia adalah seorang ahli yang naik 20 ribu tahun yang lalu. 20 ribu tahun yang lalu, dia adalah seorang pangeran Kekaisaran Senyuan yang menjaga wilayah utara. Saya masih belum tahu nama dewa ketiga. Saya mencoba yang terbaik untuk mencari tahu, tapi saya masih belum tahu penampilan atau kekuatannya. Dengan pemahaman saya tentang Kekaisaran Senyuan dan Dei Chi, bukan berarti mereka mau menyembunyikan yang abadi ini, tetapi mereka tidak mengetahui asal-muasal yang abadi ini. Ini berarti bahwa yang abadi ini adalah yang terkuat di antara yang abadi. Dia seharusnya adalah seorang abadi yang datang langsung dari dunia besar, bukan seorang abadi yang naik. Setelah mendengarkan Master Sekte, mereka terdiam beberapa saat. Li Zhe Ching berkata, Master Sekte, Jing Sui Feng dan Jing Bei Huang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun. Mereka adalah juniormu. Tampaknya Dewatan Panama adalah musuh terbesar kita. Master Kultus memasang ekspresi muram. Xin Dao Tian, Jing Sui Feng, dan Jing Bei Huang semuanya abadi. Meskipun mereka telah naik selama puluhan ribu tahun, kekuatan mereka jauh melampaui kita. Mungkin saja untuk menangani salah satu dari mereka, tetapi untuk menangani beberapa yang abadi, kita tidak punya peluang untuk menang. Saat ini, kedua vaksi mengirimkan sejumlah besar ahli untuk mencari keberadaan dunia kaisar manusia. Raja Bulu Hijau mengangguk, kita hanya bisa bersembunyi untuk saat ini dan berkeliaran di sekitar nebula ini. Kemudian semua orang akan berkultivasi dengan gambar ilahi Jadeanulus sebagai pusatnya. Kita harus menerobos tiga bencana surgawi sebelum Su Fang kembali. Pada saat itu, kita akan menjadi setengah abadi, dan akan lebih mudah untuk berurusan dengan dewa. Dari. Mereka bertiga mengobrol sebentar. Green Feather Monarch tetap berada di luar sementara yang lain menghilang ke dalam pesona. Saat Su Fang dan Bai Ling hendak mencapai zona Beichen dari alam hutan, di wilayah yang luas. Sejumlah besar ahli sekte penyegel abadi terbang keluar dari hutan. Enam murid dari sekte penyegel abadi, Ling Mubai, Xiao Yun, dan Dao Isuo Zen memimpin lebih dari 10 ribu murid. Mereka tertarik dengan cahaya menyilaukan di langit dari waktu ke waktu. Dao Isuo Zen berseru, saya tidak menyangka Su Fang menjadi begitu kuat. Saya mendengar bahwa sebelum melewati zona Beichen, dia merebut alam hutan dan menjadi master alam. Jika dia benar-benar mendapatkan zona Beichen, dia akan melakukannya jadilah sosok yang kuat dengan dua dunia kecil. Saya berencana untuk membangun pijakan di zona Beichen dan perlahan memulihkan kekuatan saya. Saya tidak menyangka begitu Su Fang memasuki zona Beichen dan mendapatkan dunia ini, kita akan mengalami kesulitan. Selain itu, kita tidak dapat berkultivasi di bawah pemerintahan mantan murid pemberontak. Ling Mubai dengan tegas memerintahkan semua orang, segera tinggalkan zona Beichen. Saat kita mencapai sungai Star, saya akan mengaktifkan kapal langit. Kita akan pergi ke dunia kecil lainnya. Kita tidak boleh menyinggung perasaan mereka, tapi kita bisa bersembunyi. Segera, setelah Ling Mubai memberi perintah, 10.000 murid secara bertahap terbang ke langit bersama mereka. Di luar zona Beichen. Di sungai Star, sosok putih terus-menerus melompati sungai Star dengan kecepatan teleportasi. Itu adalah Bailing dalam wujud aslinya, dengan Su Fang di punggungnya. Dia duduk bersila, dari alam hutan ke zona Beichen, bahkan dengan teleportasi, itu akan memakan waktu beberapa hari. Dia melahap semua jenis energi, memanfaatkan beberapa hari ini untuk memulihkan kekuatannya. Untungnya, sembilan yang meridian membentuk negara sirkulasi besar dan terus berkultivasi sendiri. Dengan tambahan meridian yang ke-10, bahkan jika Su Fang sedang berbaring, dia akan pulih dalam jangka waktu tertentu. Segera, Su Fang sudah bisa melihat zona Beichen semakin besar. Suatu hari kemudian, zona Beichen ditutupi oleh segala jenis kekuatan ledakan. Di langit, Bailing melintas. Pada saat ini, Su Fang menginjak Steri Dailight Sword dan terbang menuju sungai Star di puncak zona Beichen dengan kecepatan yang lebih cepat. Beberapa napas kemudian, Su Fang melayang di atas zona Beichen dengan pedangnya. Ini adalah dunia yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Meskipun bersama dengan spirit Mistri Lem dan Kilian Star, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk melangkah ke dunia kecil ini. Bailing berubah wujud menjadi manusia dan menghampiri, saudaraku, ada begitu banyak ahli asal dari zona Beichen. Di bawah kekuatan kesempurnaan, Su Fang melihat Su Zen Hua, Li Hao Ji, Penatua Hei Zun, Markis Qin Yuan Hou, Raja Suci Guangzhou, dan ahli lainnya bertarung dengan zona Beichen. Zona Beichen memiliki sejumlah besar pakar asal, yang menggunakan penghalang dunia untuk bekerja sama dan menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi. Zhu Huang, sembilan bagian naga bumi, yang mulia monster Tong Tian, dan goblin besar lainnya terbunuh di mana-mana. Secara keseluruhan, para ahli di pihak Su Fang perlahan-lahan mulai unggul. Selain itu, juga terdapat ribuan ahli asal dari lapangan wutan. Mundur. Tiba-tiba, Big Goblin, pakar asal, Su Zen Hua, dan yang lainnya memimpin bawahan mereka dan mulai mundur dari penghalang dunia. Pada saat yang sama, para ahli dari zona Beichen juga mulai berkumpul di atas penghalang dunia. Pekikan gelombang. Tiba-tiba, Su Zen Hua, Zhu Huang, dan ahli lainnya hanya mundur sebentar sebelum mereka semua melihat ke sungai Star. Ternyata ada meteorit besar yang jatuh dari atas. Bentuk formasi. Para ahli di zona Beichen cukup ketakutan. Setelah mengetahui hal tersebut, di bawah perintah beberapa ahli, puluhan ribu orang melepaskan formasi besar untuk menahan meteorit besar di atas. Itu bukanlah meteorit. Su Fang tersenyum dingin di langit seberang dan bergegas menemui para ahli bersama Bai Ling. Hampir di saat yang bersamaan, meteorit tersebut menghantam pertahanan yang dibentuk oleh puluhan ribu orang. Gelombang kejut, setelah meteorit menghantam formasi, berubah menjadi cahaya yang merusak. Tidak hanya tersebar ke segala arah, tapi juga naik ke sungai Star di atasnya. Dalam sekejap, mereka melihat bahwa meteorit itu bukanlah sebuah batu, melainkan seekor penyu abadi yang punggungnya menghadap ke bawah. Dampak berat dari Unding Turtle mengguncang formasi sampai pada titik di mana formasi itu mulai hancur. Banyak petani di tepian terkejut sampai mati. Saat penyu abadi hendak menghancurkan formasi dan membunuh setidaknya puluhan ribu ahli, cahaya ilahi yang menakutkan keluar dari formasi. Artefak ajaran. Para ahli di pihak Su Fang semuanya berseru. Boom, gelombang. Itu mengenai Cahaya mistik dari artefak Dao Alam Bintang Utara pertama kali menghancurkan susunan besar di bawah kura-kura abadi. Kemudian, dengan suara gemuruh, ia menghantam cangkang kura-kura abadi, menyebabkannya sedikit bergetar di galaksi. Kura-kura abadi. Karena terkena artefak ajaran, itu bukanlah artefak ajaran melainkan artefak ajaran. Su Fang tidak khawatir sebelumnya, tapi sekarang dia segera bergegas. Aku baik-baik saja, apakah menurutmu artefak doktrin dapat menghancurkan cangkangku? Pada saat ini, penyu abadi mulai terbalik, tetapi terhalang oleh sisa kekuatan artefak doktrin. Ia meraung, dan kemudian menjadi sangat marah. Di dalam formasi, cahaya ilahi artefak ajaran menghilang. Sekelompok ahli datang dari langit, dan yang di depan memegang pedang terbang di tangannya. Pedang terbang itu bukanlah artefak tingkat raja. Itu adalah artefak ajaran. Jelas sekali, artefak ajaran inilah yang menyerang penyu abadi. Tria yang memegang pedang terbang itu berusia 40 tahun, dengan janggut keriting dan tubuh berotot. Ia melihat ke arah Su Fang yang terbang di atasnya dan berteriak, beraninya kau menyerang zona Beichenku. Meskipun penguasa sektor sebelumnya telah jatuh, aku adalah penguasa sektor yang baru. Kau tidak bisa mengambil alih zona Beichenku seperti yang kau lakukan pada lapangan wutan. Dengan artefak doktrin, Anda dapat melindungi zona Beichen. Su Fang datang dari sisi penyu abadi. Melihat penyu abadi baik-baik saja, dia merasa lega. Kemudian, Bai Ling, Zhu Huang, sembilan bagian naga bumi, Yang Mulia Monster Tong Tian, Raja Goblin Berkepala Sembilan, Su Zhenhua, Li Hao Ji, dan beberapa ahli lainnya juga datang. Oh. Pada saat ini, pandangan Su Fang tidak tertuju pada penguasa zona Beichen, tapi... Tidak jauh di belakang penguasa sektor yang berotot ini, terdapat seorang kultifator yang sangat muda berusia kurang dari 30 tahun yang mengenakan jubah putih, namun dia menarik perhatian Su Fang. Pria itu sepertinya sengaja bersembunyi, tetapi Su Fang menatapnya di depan umum. Pada saat ini, dia juga datang ke sisi penguasa zona Beichen. Li Hao Ji berseru, itu abadi. Yang abadi. Su Zhenhua, Yang Mulia Monster Tong Tian, dan para ahli lainnya merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Itu sebenarnya adalah seorang abadi. Mereka benar-benar tidak menyangka akan ada makhluk abadi di zona Beichen. Aku tidak menyangka identitasku akan diketahui mu secepat ini. Jubah putih imortal muda berkibar, dan imortal rune mulai muncul. Semuanya, banyak di antara kita yang memiliki artefak ajaran. Meskipun orang ini adalah seorang imortal, dia terluka parah. Jika kita menggunakan artefak ajaran untuk menyerang dan membuatnya lengah, kita pasti bisa membunuhnya. Su Fang diam-diam memperingatkan para ahli di sekitarnya. Semua orang menahan napas dalam diam. Su Fang memandang yang abadi lagi dan tersenyum. Saat itu, ketika para ahli dari zona Beichen mengambil gerbang Sianza di alam hutan, aku melihatmu secara diam-diam, jadi tentu saja aku memiliki kesan padamu. Yang abadi mendengus kaget, kupikir kamu, Su Fang, yang diam-diam bergabung dengan gerbang Sianza dan menghilangkannya. Sepertinya bukan kamu. Jika saya memiliki gerbang Sianza, saya tidak perlu membuang banyak tenaga. Anda seorang abadi, jadi kita bisa bekerja sama. Bagaimanapun, tidak akan lama lagi saya akan naik ke dunia besar. Saya dapat membantu Anda mendapatkan gerbang Sianza di dunia besar. Satu-satunya syarat adalah zona Beichen adalah milik saya. Haha, apa kamu bercanda? Apa menurutmu aku idiot? Yang abadi sama sekali tidak mempercayai sepatah kata pun yang diucapkan Su Fang dan segera menembakkan cahaya abadi yang tajam. Penguasa zona Beichen di sebelahnya juga mengaktifkan pedang abadi di tangannya. Pergi. Pihak lain tidak akan tertipu. Su Fang da melambaikan tangannya dan memimpin Bai Ling, Li Hao Ji, Su Zhen Hua, Zhu Huang, dan Jiu Jiu Dilong untuk menyerang. Kamu benar-benar tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi, memandang rendah makhluk abadi. Makhluk abadi itu segera membawa realm lert bintang utara bersamanya. Di bawah cahaya abadi, keduanya bergerak melintasi galaksi dengan kecepatan teleportasi. Hal ini terutama terjadi pada makhluk abadi itu. Jelas sekali, kecepatannya belum mencapai puncaknya. Mati. Penguasa zona Beichen segera membentuk segel tangan. Pedang terbang di tangannya segera mengeluarkan cahaya dao yang menyilaukan. Sejumlah besar energi pedang mengalir menuju enam master dengan pedang abadi sebagai pusatnya. Taring Singa Yang Ganas Pada saat ini, kecepatan pedang surgawi bahkan lebih menakjubkan. Pada saat ini, sembilan segmen naga bumi dari enam ahli tiba-tiba berubah menjadi wujud aslinya. Dia terbang di udara dan mengeluarkan seberkas cahaya abadi dari mulutnya. Ledakan. Taring Singa kekerasan bentrok dengan pedang abadi. Wuz, wuz gelombang. Di belakang. Saat penguasa zona Beichen dan yang abadi terkejut melihat goblin besar menggunakan artefak ajaran, cambuk panjang datang dari samping. Itu juga merupakan artefak ajaran. 818. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak artefak ajaran? Itu mungkin satu-satunya pemikiran di benak penguasa zona Beichen, yang abadi, dan ratusan ribu prajurit dari zona Beichen. Desir gelombang. Yang abadi tiba-tiba mulai bergerak. Bukan hanya Su Fang, tetapi juga pertama kalinya Li Hao Ji, Zhu Huang, dan pejuang kuat lainnya melihat yang abadi beraksi. Itu juga pertama kalinya mereka bertarung dengan seorang imortal. Yang abadi mengeluarkan cetakan telapak tangan yang panjangnya lebih dari 3.000 kaki. Di galaksi, ia berubah menjadi telapak cahaya surgawi. Ketika Urat of the Monster God datang, cetakan telapak tangan menghantam Urat of the Monster God dari udara. Uff! Terjadi ledakan keras. Kemarahan Dewa Monster telah tersingkir. Namun, Zhu Huang memuntahkan setegup darah. Untungnya, Zhu Huang tidak terlalu terpengaruh. Sebaliknya, dia mengendalikan Urat of the Monster God untuk menyerang yang abadi. Untungnya, kualitas Urat of the Monster God cukup bagus. Bahkan yang abadi pun terkejut. Dia tidak menyangka bahwa goblin besar akan memiliki artefak ajaran yang luar biasa. Saudari Bai, kemungkinan besar kamu akan membunuh yang abadi. Tak satu pun dari kami dapat menggunakan artefak doktrin setingkat kamu. Tunggu kesempatan dan berikan pukulan fatal pada yang abadi. Di galaksi, sudah ada dua goblin besar yang menggunakan artefak doktrin mereka untuk melawan para pejuang yang kuat. Zhu Huang dan Li Haoji juga akan bergerak. Namun sebelum mereka melakukannya, Zhu Huang diam-diam menyuruh Bai Ling untuk tidak melakukan apapun. Di antara mereka, tidak ada yang lebih baik dari Bai Ling dalam hal pembunuhan. Bai Ling adalah kekuatan luar terbesar yang bisa dipinjam Zhu Huang. Saudara Fang, hari ini, kita akan memberi pelajaran pada dewa ini. Saat mereka berbicara, Zhu Huang dan Li Haoji sudah menuju ke arah yang abadi. Kita tetap harus bersikap strategis. Tapi Zhu Huang memberi isyarat kepada Li Haoji. Kemudian, alih-alih memilih yang abadi. Mereka memilih Master Zona Bechen. Penguasa Zona Bechen bukanlah seorang abadi dan dia memiliki artefak ajaran. Jika kita tidak menyingkirkannya, tidak akan mudah bagi kita untuk membunuh yang abadi. Mari kita singkirkan dia terlebih dahulu dan kemudian bekerjasama untuk menghadapi yang abadi. He he, rencana bagus. Kamu dan sembilan naga bumi bekerjasama dan menyerang penguasa Zona Bechen. Lalu, aku akan menggunakan pedang siang berbintang untuk membunuhnya. Itu bukan masalah. Gigi singa kekerasan naga bumi sembilan bagian juga sangat kuat. Tak lama kemudian, keduanya memiliki pembagian kerja tertentu. Li Haoji meningkatkan kecepatannya. Dia menghindari pedang abadi dari belakang dan tiba di belakang Zona Bechen. Dia mengaktifkan kekuatan harta Karun Dao dan memadatkannya menjadi sinar pedang harta Karun Dao khusus. Dia mengambil inisiatif menyerang Zona Bechen. Kaisar Vermilion, gunakan murka para dewa iblis untuk mengikat yang abadi. Setelah kami menyingkirkan penguasa Zona Bechen, kami akan segera bergabung denganmu dalam membunuh yang abadi. Pada saat itu, Su Fang mengirimkan pesan mental kepada Kaisar Vermilion. Penguasa abadi, bantu aku. Hanya dalam beberapa saat, penguasa Zona Bechen diserang oleh kekuatan dua harta Karun Dao. Dia sangat menderita. Terlebih lagi, dia baru saja menjadi penguasa sektor, dan ini adalah pertama kalinya dia mengalami serangan yang begitu mengerikan. Dia mulai meminta bantuan makhluk abadi. Namun, Urat of the Demon God melesat seperti anak panah dari galaksi antara dia dan makhluk abadi, mencegah makhluk abadi berjubah putih membantu penguasa Zona Bechen. Pada saat ini, para dewa tidak memiliki kekuatan absolut untuk membunuh Kaisar Vermilion dalam waktu singkat. Kaisar Vermilion juga merupakan binatang kuno yang bermutasi, namun ia bisa dibunuh begitu saja olehnya. Dia menggunakan sayap Vireklut. Dengan menggunakan Vireklut Steps, Su Fang menembakkan ilusori Vireklut Cloud dalam jumlah besar, yang berubah menjadi Vireklut Sabre tanpa bentuk. Cahaya Dao dan api dalam jumlah besar memenuhi langit saat mereka menyerang penguasa Zona Bechen. Penguasa Zona Bechen menggunakan pedang abadinya dan mengubahnya menjadi penghalang pertahanan. Jika bukan karena harta Dao, ketiganya bahkan tidak perlu bekerja sama. Salah satu dari mereka akan mampu membunuhnya. Inilah kesempatanku. Penguasa Zona Bechen diserang dari tiga sisi, dan ki sejatinya sangat terkuras. Penghalang pertahanan pedang abadi tidak mampu menyelimuti dirinya sepenuhnya. Mata Su Fang bersinar terang. Sambil menyeringai, dia mengaktifkan Steri Dye Light Sword dan segera berubah menjadi cahaya putih tak berbentuk. Mengikuti cahaya itu, dia diam-diam mendekati penguasa Zona Bechen. Pada saat itu, Li Hao Ji dan Naga Bumi Sembilan Segmen merasakan pesan mental Su Fang pada saat yang sama, dan meningkatkan serangan mereka ke tingkat yang lebih menakutkan. Kedua kekuatan itu hampir menenggelamkan penguasa Zona Bechen. Dia hanya bisa melihat pedang abadi menembakkan energi pedang, dan kekuatan pedang abadi itu sendiri menghancurkan dua kekuatan lapis demi lapis. Membunuh. Su Fang mengatupkan kedua tangannya, lalu tiba-tiba memisahkannya di galaksi. Uff. Jauh di dalam, di bawah penghalang pedang abadi. Penguasa Zona Bechen berada dalam keadaan panik. Dia sama sekali tidak mengharapkan hal ini. Dia berpikir bahwa dengan kehadiran makhluk abadi, dia bisa mengabaikan musuh manapun di dunia kecil. Baru saja, ketika dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar dan masih berharap bahwa makhluk abadi akan datang menyelamatkannya, seberkas cahaya tiba-tiba menebas leher penguasa Zona Bechen. Kepalanya segera dipisahkan dari tubuhnya, dan pedang siang berbintang juga terlihat berlumuran darah. Uff, gelombang. Serangan pedang abadi menghilang, dan Su Fang berteleportasi ke sisi penguasa Zona Bechen. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan seberkas cahaya. Pertama, dia dengan paksa menyedot pedang abadi ke dalam Mini Universe Divine Flush, dan kemudian dia menyedot mayat penguasa Zona Bechen ke tengah Sembilan Meridian Yang. Dia membiarkan Sembilan Meridian Yang, yang berada di tengah sirkulasi besar, secara otomatis memurnikan dan melahap kekuatan penguasa Zona Bechen. Berengsek! Penguasa Zona Bechen terbunuh dalam sekejap. Yang abadi menatap lekat-lekat pemandangan ini. Tidak diketahui betapa marahnya dia. Tiba-tiba, makhluk abadi akhirnya mengaktifkan artefak doktrinnya. Dia mengeluarkan pedang abadi sepanjang tiga kaki. Segera setelah pedang abadi itu dikeluarkan, pola jalan agung yang menakjubkan muncul. Pancaran cahaya dari pedang abadi jelas lebih kuat daripada Taring Singa Kekerasan dan Murka Dewa Monster. Itu karena makhluk abadi dapat sepenuhnya mengaktifkan kekuatan artefak ajaran sementara manusia hanya dapat menggunakan kurang dari setengah kekuatannya. Sebagian besar pejuang yang kuat bahkan tidak dapat mengaktifkan sebagian kecil dari artefak ajaran. Cahaya bersinar. Yang abadi menghentakkan kakinya dan galaksi di sekitarnya mulai bergerak. Dia mengeluarkan pedangnya dan menebas Urat of the Monster God. Dentang. Urat of the Monster God tidak secepat pedang abadi. Pertama, pancaran cahaya menghantam pedang abadi, menyebabkan Urat of the Monster God bergetar di udara. Kemudian, pedang abadi itu sendiri menebas di pertempuran Dewa Monster. Urat of the Monster God baik-baik saja, tapi Zhu Huang dalam masalah. Kali ini, dia kehilangan kendali atas Urat of the Monster God dan terlempar. Yang abadi berdiri di udara dan melangkah menuju Urat of the Monster God. Dia tertawa bangga. Haha, artefak ajaran ini lumayan. Saya akan mengambilnya. Wus, wus gelombang. Meski begitu, Urat of the Monster God bukanlah artefak doktrin yang bisa dia ambil sesuai keinginannya. Zhu Huang adalah kesadaran utamanya. Ketika makhluk abadi mencapainya, Urat of the Monster God terbang menuju Zhu Huang seperti sambaran petir. Taring singa yang ganas. Untungnya, saat ini, Big Goblin lain datang. Taring ganas dengan kekuatan artefak ajaran itu jatuh dari langit dan hendak mengenai yang abadi. Bangkit. Yang abadi tiba-tiba menebas dengan pedangnya. Dengan keras, dia memblokir taring singa kekerasan yang turun dan mengirimnya terbang. Pada saat yang sama, sembilan segmen naga bumi yang mengendalikan taring singa kekerasan terlempar dan mengeluarkan darah. Ini memberi Zhu Huang kesempatan untuk mengatur nafas. Mengabaikan luka-lukanya, ia tumbuh hingga puluhan kaki dan mengendalikan Urat of the Monster God untuk menyerang. Sialan kamu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pergi. Pada saat ini, dua sosok tiba-tiba muncul di galaksi yang mengelilingi yang abadi. Satu di kiri dan satu lagi di kanan. Zhu Huang juga datang. Ketiga pihak menggunakan artefak doktrin mereka. Menguasai. Pakar lain juga datang. Itu adalah Zhu Zhenhua. Dengan cara ini, keempat ahli mengepung yang abadi. Selain itu, naga bumi sembilan segmen dengan cepat pulih dan mengendalikan taring singa kekerasan untuk menyerang. Bai Ling juga perlahan mendekat. Dia tidak berniat untuk bergerak. Yang abadi berada dalam kondisi serangan terus-menerus. Dia melirik ketiga ahli manusia, dan kemudian ke Kaisar Vermilion. Sepertinya aku meremehkanmu. Kamu tidak hanya memiliki item Dao, tetapi kamu juga dapat menggunakannya sedemikian rupa. Jika ada kultifator lain dari alam bawah yang memiliki item Dao, aku dapat dengan mudah membunuh mereka dengan satu gerakan. Sedangkan bagi Anda, yang Anda lakukan hanyalah melukai mereka. Pada saat ini, sembilan segmen naga bumi juga menekan luka-lukanya dan mengendalikan taring singa kekerasan untuk menyerang. Kelima ahli mencegat makhluk abadi di galaksi. Adegan ini cukup mengejutkan banyak ahli di zona Bechen. Su Fang tiba-tiba mengaktifkan cahaya artefak doktrin tertinggi dan melepaskan pedang yin yang raksasa. Bunuh yang abadi. Kemarahan dewa monster. Esensi pemurnian mutiara abadi. Taring singa yang ganas. Segel buku surgawi kutukan darah. Di bawah ledakan kekuatan Tuhan, naga bumi sembilan segmen, Li Haoji, Su Zhenhua, dan Zhu Huang juga melepaskan serangan mereka ke dunia yang lebih kecil. Tiga artefak dao langsung menyerang dewa. Su Fang dan Li Haoji, sebaliknya, menggunakan artefak dao mereka sendiri untuk menyerang. Domain Saber Dunia. Ekspresi imortal membeku saat tubuhnya sedikit bergetar. Siapa yang mengira bahwa makhluk abadi pun akan merasa tidak berdaya dalam situasi seperti ini. Pedang panjang itu menebas, dan cahaya pedang membentuk batas cahaya abadi di sekelilingnya. Pedang panjang itu terlepas dari tangannya dan mengenai murka dewa iblis. Udara bergetar saat terkena elemental refining immortal bat dan violen lion stud. Adapun pedang yin yang raksasa milik Su Fang dan harta karun dao kutukan darah Li Haoji, ketika mereka mengenai persona pertahanan abadi, mereka tidak dapat menembus bagian dalam persona tersebut. Namun, keduanya terus melancarkan serangan baru, tidak membiarkan imortal mengatur napasnya. Serangan ketiga harta karun dao juga seperti badai. Mereka menyerang pedang abadi pada saat yang sama atau bergantian menyerang pedang abadi satu demi satu. Meskipun pedang abadi dapat melepaskan 100% kekuatan dewa artefak dao, masih agak sulit untuk menangani tiga artefak dao pada saat yang bersamaan. Mata Su Zhenhua memerah karena keterkejutannya. Zhu Huang dan sembilan segmen naga bumi telah memasuki kondisi hiru pikuk. Mereka hanya punya satu pikiran, untuk membunuh yang abadi. Su Fang dan Li Haoji tidak terlalu peduli. Mereka bergantian menyerang atau menyerang bersama-sama. Untungnya, yang abadi terluka para oleh gerbang Sianza dan ditekan oleh lima ahli di batas cahaya abadi. Kalau tidak, dengan kekuatan normalnya, dia tidak akan pasif. Off! Bagian bima sakti ini terguncang oleh serangan semacam itu dan berubah menjadi Star Storm Vortex yang merusak. Akhirnya setelah mereka berlima menyerang bersama selama setengah hari. Yang abadi mengeluarkan seteguk darah di dalam formasi abadi. Dunia abadi di sekelilingnya mulai hancur. Off! Pada saat berikutnya, yang abadi menciptakan sejumlah besar hantu. Sebelum formasi abadi hancur, dia keluar dari formasi abadi dan kemudian menggunakan teleportasi untuk terbang menuju bima sakti. Kemampuan sempurna Sufangda menunjukkan gerakan abadi, Aum, kamu tidak bisa lari. Bas! Gelombang! Ketika yang abadi pergi, dia juga mengendalikan pedang abadi. Di bawah pengawasan sembilan segmen naga bumi dan Suhuang, dia menyingkirkan pedang abadi dan terbang ke langit dengan kecepatan yang tidak dapat ditandingi oleh lima ahli. Siapa yang tahu? Lingkaran seperti cincin, seperti pedang siang berbintang, tiba-tiba berguling di depan yang abadi. Faktanya, lingkaran itu sudah muncul sebelumnya, tapi itu hanya cincin biasa, dan tidak memiliki momentum, jadi dewa yang sedang terburu-buru tidak menyadarinya. Ketika dia muncul, lingkaran itu telah berubah menjadi cincin roh leher surgawi yang berukuran lebih dari 10 kaki, dan kecepatan serangannya lebih cepat daripada teleportasi. Yang abadi sangat ketakutan sehingga dia buru-buru melepaskan pertahanan. Dari matanya yang gelisah, dapat dibayangkan bahwa dia telah melihat cincin roh leher surgawi adalah artefak dao. Pada jarak seperti itu, dia hanya bisa melepaskan pertahanan formasi abadi. Boom, gelombang-gelombang. Tanpa diduga, cincin roh leher surgawi menghantam pertahanan dewa dan memenggal kepalanya. Dengan keras, kepalanya hancur berkeping-keping oleh sisa kekuatan artefak dao. Cincin roh leher surgawi tiba-tiba terbalik, dan ketika tubuh dewa sedang berjuang, itu menutupi tubuh dengan kecepatan kilat. Ku bilang kamu tidak bisa lari, kan? Peribangau bailing terbang dan mengendalikan cincin roh leher surgawi. Tubuh imortal tanpa kepala masih berjuang. Su Fang muncul di atas zona Bechen dan melihat ke arah puluhan ribu ahli, semua ahli di zona Bechen. Dengarkan, master sektor dan dewa saat ini telah mati di tanganku. Jika kamu masih ingin melawan, lalu besiaplah untuk dikuburkan bersama mereka. Ancaman seperti itu tidak diperlukan. Puluhan ribu ahli telah melihat jatuhnya master zona Bechen dengan mata kepala mereka sendiri, dan yang abadi juga terbunuh. Mereka sudah memutuskan untuk menghentikan perlawanan. 819 Sekarang kita akhirnya memiliki dua dunia kecil. Su Zhenhua, Li Haoji, Zhu Huang, dan sembilan segmen naga bumi kelelahan. Mereka berteriak dan memimpin Big Goblin, para ahli, Su Fang, dan Bai Ling ke zona Bechen. Para ahli dari mantan penguasa zona Bechen hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika pasukan tiba di zona Bechen. Hal ini mirip dengan situasi domain Wutan di masa lalu. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya dari zona Bechen berkumpul di bawah, tapi jelas bukan giliran mereka untuk bertindak. Penguasa zona Bechen mengandalkan yang abadi dan berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Su Fang dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mati di bawah pedang Su Fang seperti yang abadi. Masih ada ratusan ribu ahli. Peradaban budidaya di zona Bechen tidak sekuat domain Zhuotian dan domain Wutan, namun masih lebih kuat dari domain Kilian. Di hadapan perwakilan yang tak terhitung jumlahnya, Su Fang dengan tegas melepaskan suara iblis. Sejak saat itu, dia menguasai zona Bechen, dan tidak ada yang berani mengucapkan sepatah katapun. Dia segera memerintahkan para penggarap asal zona Bechen, puluhan ribu orang, untuk bermigrasi ke zona Bechen. Yu Yingying memimpin para ahli untuk memberikan dukungan, berpikir bahwa mereka akan sangat membantu. Siapa yang menyangka Su Fang bisa mengambil alih zona Bechen dengan begitu cepat? Dia hanya bisa memimpin para ahli ke domain Wutan untuk membantu Su Fang bermigrasi ke dunia kecil. Su Fang juga memerintahkan beberapa ahli untuk bergegas ke wilayah kedaulatan manusia untuk memberitahu pemimpin Sekte, Raja Bulu Hijau, dan Li Zhe Ching tentang kabar baik tersebut. Tidak lama kemudian, domain Wutan dan zona Bechen akan bermigrasi ke Sungai Star. Diperkirakan dalam beberapa tahun, kedua dunia kecil akan bertemu di Sungai Bintang yang sama. Bagi Su Fang, hal terpenting saat ini adalah menggabungkan zona Bechen dan domain Wutan. Sayangnya, budidayanya tidak cukup untuk menggabungkan dua dunia sekaligus. Dia hanya bisa menggabungkan zona Bechen terlebih dahulu. Penguasa enam tanah subur secara pribadi datang untuk memberi selamat kepada Su Fang dan mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa jika Su Fang memiliki kebutuhan di masa depan, domain kabut spiritual akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Yang terpenting, dia menyampaikan pengalamannya menggabungkan dunia kepada Su Fang tanpa syarat. Pada saat ini, di wilayah megah zona Bechen, di dalam penghalang yang melayang di udara. Su Fang mendengarkan pengalaman budidaya enam tanah subur, sambil diam-diam menyerap energi esensi dunia zona Bechen. Inti dari domain Raja Rilem Raja-Raja. Saya mendengar bahwa itu adalah domain inti-inti dunia kecil-kecil. Inti dari Raja Rilem Raja-Raja-Raja. Inti-inti sama kerasnya dengan artefak tingkat Raja. Saya malu dengan core-score. Inti sama kerasnya dengan artefak tingkat Dao, bahkan mungkin lebih sulit daripada artefak tingkat Dao. Tidak ada yang tahu tentang hal itu. Rilem Lord of the Spiritual Mist domain yang lalu semuanya telah bergabung dengan inti asal esensi, batu yuan asal, dan beberapa energi roh dunia di sekitar inti. Berdasarkan pemahaman saya tentang Rilem Lord, belum pernah ada Rilem Lord yang benar-benar dapat menyatu dengan kekuatan inti dan menjadi Rilem Lord yang dapat menyatu sempurna dengan dunia. Junior mengetahui bahwa inti adalah inti dunia. Saya juga memperoleh sebuah fragment dari sebuah buku di masa lalu. Baru pada saat itulah saya mengetahui bahwa esensi dunia adalah inti dari dunia kecil. Inti-dunia kecil memiliki esensi dunia yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak menyangka bahkan setelah penggabungan, ia masih belum bisa benar-benar menyatu dengan dunia. Seberapa sulit kornya? Sebenarnya, kita bisa mendapatkan jawabannya dari Domain Zuo Tian. Domain Zuo Tian. Gerbang Sianza menghilang. Dewa dan sejumlah besar ahli terjatuh. Domain Zuo Tian juga hampir hancur. Penghancuran penghalang dunia hanyalah masalah kecil. Semua hukum dunia di dalamnya dihancurkan oleh Gerbang Sianza. Kekuatan destruktif dari Gerbang Sianza Dewa dan Gerbang Sianza sangat mengejutkan. Mereka menguapkan wilayah tengah Domain Zuo Tian, dan gelombang kejut tersebut melukai Domain Zuo Tian lagi dan lagi. Namun, hanya sepertiga dari Domain Zuo Tian yang dihancurkan. Mayoritas dari Domain Zuo Tian hancur. Domain Zuo Tian dipertahankan. Kalau begitu senior, pernahkah kamu mendengar tentang Fragmen Dunia? Saya tidak mempunyai kesan apapun mengenai hal itu. Su Fang, saya tidak menyangka bahwa Anda, yang baru berkultivasi selama beberapa ratus tahun, akan mengetahui sesuatu yang bahkan para Rilem Lord yang telah berkultivasi selama puluhan ribu atau ratusan ribu bertahun-tahun tidak tahu. Pada saat ini, enam penguasa kesuburan sangat memuji Su Fang dan memandangnya dengan sudut pandang baru. Su Fang tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Namun, dia merasa sangat aneh. Apakah enam penguasa kesuburan dan penguasa alam Kabut Roh sebelumnya tidak dapat memasuki inti dan menemukan keberadaan Fragmen Dunia? Atau apakah tidak ada Fragmen Dunia di Domain Inti Kabut Roh? Setelah mengobrol dengan enam raja, Su Fang juga mengungkapkan beberapa pemikiran dan rencananya. Ketika enam penguasa kesuburan mengetahui bahwa Su Fang akan berurusan dengan Domain Dewa Primordial di masa depan, mereka bahkan lebih terkejut. Bagaimanapun juga, keseluruhan kekuatan Domain Dewa Purba bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dunia kecil biasa. Setelah mengirim enam raja, Su Fang meminta para ahli di bawah komandonya mengikuti para ahli asal ke setiap sudut untuk membiasakan diri dengan zona Bechen. Dia tidak menyangka bahwa tidak lama kemudian, banyak perwakilan pasukan akan berinisiatif mengunjungi Su Fang. Dan semua kekuatan ini adalah penggarap Domain Zuo Tian di masa lalu. Misalnya, Su Fang memperlakukan Sekte Awan Biru dengan sangat baik di jalur harta karun segudang. Itu pernah menjadi kekuatan kelas satu dari Domain Zuo Tian. Bisa bertemu mereka lagi di zona Bechen juga merupakan takdir. Harus diketahui bahwa ketika Su Fang pergi ke Sekte Awan Biru untuk bertukar pikiran, dia memiliki kesan yang baik terhadap Sekte Awan Biru. Terutama si jenius dari Sekte Awan Biru, Li Qianlon. Orang ini telah mencapai alam transformasi bersayap tingkat sangat tinggi dan hendak menerobos ke alam surga witerbang. Su Fang mengobrol dengannya sendirian untuk waktu yang lama dan menemukan bahwa Sekte Awan Biru juga diserang oleh para ahli yang dikirim oleh dewa setelah dewa yang tak terhitung jumlahnya membunuh mereka dalam perjalanan ke Domain Zuo Tian. Untungnya, fondasi Sekte Awan Biru sangat menakjubkan, dan mereka juga memiliki artefak Dao dan ahlinya. Pada akhirnya, kerugiannya tidak besar, dan mereka membawa sebagian besar murid mereka ke Zona Beichen sebelum penghalang dunia Domain Zuo Tian hancur. Selain Sekte Awan Biru, Su Fang hanya bertemu pasukan lain satu kali dan membiarkan mereka pergi. Namun, dia menjaga kekuatan Domain Zuo Tian. Dia mengirim para ahli di bawah komandonya ke setiap kekuatan agar mereka dapat menerima kekuatan dari Domain Zuo Tian. Sama seperti apa yang dia janjikan pada Domain Wutan, dia mengizinkan semua kekuatan untuk benar-benar menjadi penguasa Zona Beichen dan berkultivasi di Zona Beichen selamanya. Setelah keputusan ini dikeluarkan, Su Fang benar-benar menguasai Zona Beichen. Bagi para penggarap, ahli, dan kekuatan Zona Beichen yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak peduli siapa Realm Master itu. Satu-satunya hal yang mereka pedulikan adalah seberapa besar dampak perubahan Realm Master terhadap pasukan mereka di Zona Beichen. Di dunia ini, bahkan orang bodoh pun tidak akan membiarkan kepentingannya dirugikan. Setelah Su Fang mengeluarkan dekri tersebut, semua kekuatan merasa senang. Sejak saat itu, Su Fang menguasai Zona Beichen. Semua kekuatan benar-benar dapat memiliki wilayah ini dan mengembangkannya dari generasi ke generasi. Kemudian, Xiao Chen mengirimkan seuntai surat wasiatnya, mengirimkan surat wasiat Black Ridge Finmonar ke dalam inti alam bintang utara. Wuling Goblin telah menggunakan terlalu banyak truki terakhir kali. Kali ini, dia tidak dapat memasuki intinya. Su Fang hanya mengizinkannya masuk jauh ke dalam inti dan menggunakan pikirannya untuk merasakan kedalaman inti. Setelah sekitar setengah tahun, Su Fang akhirnya mengizinkan Wuling Goblin kembali. Tidak ada pecahan dunia seperti bunga batu teratai emas di inti zona Beichen. Sepertinya tebakanku benar. Bukannya enam penguasa kesuburan tidak mengetahui tentang pecahan dunia. Hanya saja tidak ada dunia fragment di inti zona kabut spiritual. Pantas saja senior misterius di cermin kuno ingin aku mendapatkan pecahan dunia dari alam hutan. Itu adalah harta karun yang langka. Su Fang mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mendapatkan sebagian jawabannya. Dalam sekejap mata, beberapa tahun telah berlalu. Kedua dunia itu masih berada di bima sakti. Sejumlah besar ahli asal dari dua dunia telah bermigrasi. Su Fang dan para ahli di bawah komandonya sedang memulihkan diri, pulih, dan menjadi lebih kuat. Tidak ada yang tahu seberapa banyak esensi zona Beichen yang diserap Su Fang. Dia juga melepaskan banyak klon wuji untuk memasuki inti planet dan menyerap kekuatan asal dunia. Dia tiba-tiba pergi untuk melepaskan penghalang dan membiarkan Kaisar Vermilion dan Yang Mulia Iblis Tong Tian melindunginya. Tidak lama setelah penghalang itu dilepaskan, penyu abadi juga muncul di dekatnya. Pada saat ini, kesengsaraan surgawi akan datang. Bahkan Bai Ling mengkhawatirkan keselamatan Su Fang. Dia melayang di udara untuk melindungi Su Fang. Tidak lama kemudian, awan kesengsaraan surgawi di langit berubah menjadi awan hitam. Lima kesengsaraan surgawi sedang terjadi. Setelah kesengsaraan ini, dia akan melangkah ke tingkat lima alam abadi. Penyu abadi tidak sabar untuk menembakkan Ki Aura menakutkan yang terkait dengan Ki Spiritual dan Ki Iblis. Matanya seperti dua permata yang berlumuran darah. Suara mendesing, suara mendesing. Kesengsaraan surgawi turun, jubah pertahanan emas Tao yang berisiki Kaisar berkibar tertiup angin. Dia meraih kesengsaraan surgawi yang pertama, mengupas sebagian darinya, dan melemparkannya ke dalam mulut penyu abadi. Pada saat ini, Su Fang tiba-tiba mengeluarkan bunga batu teratai emas yang dia peroleh di inti alam hutan. Selama ini, dia telah mencoba untuk menyatu dengan bunga batu teratai emas. Namun, dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Bahkan darah yang menetes pun kehilangan efeknya. Tidak mengherankan jika harta karun seperti itu bisa disembunyikan di inti planet ini. Itu karena tidak ada penggarap alam fana yang bisa menyatu dengannya. Saat ini, Su Fang membuat pilihan yang sangat mengejutkan. Ketika kesengsaraan surgawi turun, dia menggabungkan esensi darahnya dan kekuatan sembilan matahari dengan bunga batu teratai emas. Kemudian, dia mengendalikan kesengsaraan surgawi yang telah kehilangan setengah kekuatannya dan perlahan mengenai tubuhnya. Kekuatan tertinggi yang datang dari alam hampir menghancurkan tubuh fisiknya. Meskipun dia kuat dan dapat mematahkan kesengsaraan surgawi dengan kekuatannya, bukan berarti tubuh fisiknya dapat menahan serangan kesengsaraan surgawi. Untungnya, dia memiliki tubuh fisik yang sempurna. Terlebih lagi, tubuh fisiknya yang sempurna telah menyatu dengan tubuh asli teratai hitam. Kekuatan kesengsaraan surgawi ini dengan paksa diarahkan ke tangan Su Fang. Itu berubah menjadi cahaya kesengsaraan surgawi berwarna darah dan tiba-tiba meninggalkan telapak tangannya. Dengan momentum yang dahsyat, ia menghantam bunga batu teratai emas yang diselimuti oleh kekuatan Su Fang. Ketika penyu abadi di dekatnya melihat pemandangan ini, ia berseru tak percaya, kau punya nyali. Aku punya tubuh hantu 10 ribu tahun, tubuh spiritual tertinggi. Itu sebabnya aku bisa membersihkan kesengsaraan surgawi secara langsung. Kamu sebenarnya. Namun, Su Fang sepertinya telah menyegel kesadaran dirinya. Semua inderanya ada di tangannya, dan bunga batu teratai emas berwarna darah yang terkena kekuatan kesengsaraan surgawi. Dengan kultivasi saya saat ini, saya tidak memiliki kemampuan untuk memperbaikinya. Saya hanya dapat menggunakan kekuatan tertinggi kesengsaraan surgawi untuk membersihkan tubuh fisik saya terlebih dahulu. Dengan cara ini, ketika kekuatan kesengsaraan surgawi menembus tubuh saya, itu akan terjadi. Mengandung kekuatan tubuh fisikku, ini setara dengan kekuatan kesengsaraan surgawi yang menjadi kekuatanku. Aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk membersihkan bunga batu teratai emas dengan kekuatan seperti itu, tetapi aku harus mencobanya. Untuk berurusan dengan kekaisaran senyuan, saya harus mencoba metode apapun untuk memperkuat diri saya sendiri. Betapa menyakitkannya terkena kesengsaraan surgawi. Dia mengertakkan gigi dan menyeringai. Rasa sakitnya tidak terbayangkan. Pada saat ini, kekuatan kesengsaraan surgawi berwarna darah terus menghantam bunga batu teratai emas, tetapi bunga batu teratai emas tidak bereaksi sama sekali. Kekokohannya membuat Su Fang tercengang. Belum lagi bunga batu teratai emas, bahkan artefak dao pun akan bereaksi ketika menghadapi kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi tidak hanya kuat, tetapi juga merupakan kehendak langit dan bumi. Materi dan kehidupan apapun akan bertahan sesuai keinginannya. Melihat tidak banyak reaksi, Su Fang hanya bisa terus menyerap kesengsaraan surgawi. Dia membiarkan kesengsaraan surgawi membersihkan tubuh fisiknya terlebih dahulu, dan kemudian meneruskannya melalui tubuh fisiknya ke bunga batu teratai emas. Tidak lama kemudian, kesengsaraan surgawi pertama lenyap, dan kesengsaraan surgawi kedua terus turun. Su Fang masih menggunakan cara yang sama. Dia pertama-tama memisahkan sebagian dari kesengsaraan surgawi ke kura-kura abadi, dan kemudian menggunakannya untuk membersihkan bunga batu teratai emas. Kali ini, kesengsaraan surgawi ketiga, keempat, dan kelima tidak banyak mengubah bunga batu teratai emas. Itu masih kokoh dan tidak bisa dipecahkan. Itu adalah bahan yang paling kuat di dunia. Su Fang merasa bahwa pada saat ini, dia secara bertahap memahami sedikit tentang fragmen dunia. Kesengsaraan surgawi kelima akhirnya berlalu, namun bunga batu teratai emas masih tidak berubah. Itu masih misterius seperti sebelumnya. 820. Setelah kesengsaraan surgawi berakhir, tubuh fisik menyambut dampak kenaikan level. Dari telapak kaki hingga puncak kepalanya, dampaknya seperti 10 ribu kuda yang berlari kencang melintasi tubuh fisiknya. Tetapi, Su Fang tidak memikirkan terobosan apapun. Melangkah dari alam abadi tingkat 4 ke alam abadi tingkat 5, suasana hatinya biasanya baik. Namun, karena pecahan dunia yang melayang di depannya, dia berakhir dalam kondisi yang mengerikan. Su Fang sangat menderita karena menggunakan kesengsaraan surgawi untuk membersihkan sum-sumnya dan memurnikan bunga batu teratai emas. Dia telah mencapai prestasi yang menantang surga, tapi sayangnya, dia masih gagal bergabung dengan bunga batu teratai emas. Fragmen dunia. Eksistensi macam apa itu? Meskipun Su Fang tidak dapat memperbaikinya, kekuatan dunia yang dilepaskan darinya secara bertahap memasuki tubuh Su Fang, membantunya menjadi lebih kuat sepanjang waktu. Saya tidak terlalu peduli, saya akan mempelajarinya perlahan setelah berkultivasi. Setelah disempurnakan oleh kesengsaraan surgawi, ada perubahan. Dengan hati-hati merasakan bunga batu teratai emas, setidaknya kekuatan dunia yang dikeluarkan oleh teratai emas sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Hal ini memungkinkan Su Fang menyerap kekuatan dunia dalam jumlah yang tak terbayangkan. Setelah masa budidaya, penyuaba dikembali ke potperi langit dan bumi kecil. Kekuatannya meningkat pesat, dan bahkan lebih menakutkan. Su Fang terus menyerap esensi zona Bechen. Menerobos ke alam abadi tingkat 5, tubuh fisiknya dua kali lebih besar dari sebelumnya, dan energi yang dia butuhkan juga dua kali lebih banyak. Merasakan perubahan pada tubuh fisiknya, dia pertama kali memeriksa tubuh asli teratai hitam. Benang darah teratai hitam lebih tebal, tetapi perubahan keseluruhannya tidak terlihat jelas. Ramuan emas asal, lengan kiri kayu penjinak naga, dan bukaan ilahi mengalami beberapa perubahan. Mana di bukaan ilahi telah menjadi lautan. Mana berada di bukaan ilahi, dan bukaan ilahi berada di kedalaman otak. Setelah diaktifkan, mana itu seperti nyala api, menyala di kedalaman otak, dan kemudian otak dapat mengontrol semua energi di tubuh fisik. Mana, energi vital, dan kehidupan bergabung menjadi satu titik, memberi penggarap kemampuan untuk mencapai langit dan bumi. Saat kekuatannya meningkat, integrasi dengan harta sihir juga mencapai tingkat yang baru. Khususnya Pagoda 6 Jalan Suanhuang, sebagai harta karun ajaib asal kehidupan, terus berintegrasi dengan tubuh fisik pada tingkat yang lebih dalam. Hal yang paling tidak berdaya adalah fusi dengan alam suci kekacauan primordial tidak meningkat banyak. Harta karun yang tak tertandingi ini seperti gunung yang tidak dapat diatasi. Siapa yang tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk mencapai puncaknya. Ketika kekuatannya akan mencapai tingkat tertentu dari tingkat 5 abadi, zona Bechen dan alam wutan akhirnya bertemu di sungai Xing. Bima sakti yang luas dikelilingi oleh banyak dunia kecil. Misalnya, domain kabut roh yang jauh, bintang Cilian, dan domain primordial surga yang lebih jauh lagi. Namun, di bagian galaksi ini, hanya ada zona Bechen dan dunia wutan. Su Fang berterima kasih kepada Ying Ying berulang kali, dan dia mulai merekrut ahli dari dua dunia kecil. Mereka yang bersedia bekerja untuk Su Fang dapat mengembangkan esensi dari dua dunia kecil dan menjadi sumber penggarap yang dapat melampaui kultifator biasa. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan perintah kepada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dua dunia kecil, memberi tahu mereka bahwa dia akan membangun Star River World di Bima sakti. Zona Bechen dan alam wutan hanyalah permulaan. Dia meminta setiap kekuatan untuk menutup sementara pintu antar jemput dan menutup dua dunia. Begitu saja, Su Fang terus berkultifasi sambil merekrut kultifator. Dia ingin memperkuat kekuatan aslinya selangkah demi selangkah. Dunia Dewa Purba Di Bima sakti, hanya ada sedikit kekuatan Kaisar Budidaya yang tiada ataranya. Mereka mendominasi suatu wilayah dan membuat banyak dunia kecil di Bima sakti gemetar ketakutan. Di dunia, mereka adalah salah satu dari empat pangeran dan dikendalikan oleh Kaisar Agung Biduk. Di area terlarang kota kekaisaran, di kediaman gua dengan labirin. Ratusan ahli sedang berkultifasi di luar batas gua tempat tinggal. Masing-masing dari mereka memiliki aura sekte penyegel surgawi. Di kedalaman gua kediaman, orang dapat melihat Sueleng, Putra Mahkota King, dan lebih dari sepuluh ahli lainnya. Mereka juga berkultifasi dalam pengasingan. Ternyata itu adalah fraksi Putra Mahkota, salah satu dari tiga faksi utama dari sekte penyegel surgawi. Di kedalaman gua tempat tinggal. Sebuah altar spiritual luas yang terbuat dari batu spiritual, batu abadi, dan segala jenis permata mengapung di genangan darah. Di altar spiritual ini, seseorang dapat melihat banyak sumber batu vitalitas dan esensi roh. Adapun kumpulan darah. Vital Ki terus mengalir keluar dan digabungkan dengan altar spiritual. Aura Kitab Suci Dewa Primordial Kaisar Suci dari Kekaisaran Senyuan mengalir ke dalamnya dalam jumlah besar. Pangeran Sue menyerap kekuatan ini dengan kecepatan yang mengerikan. Kadang-kadang, kekuatan artefak dao akan meledak di tubuhnya. Kitab Suci Dewa Purba Kaisar adalah metode penanaman paling penting di Kekaisaran Senyuan. Hanya keluarga kerajaan yang bisa mengolahnya. Siapa sangka Pangeran Sue bisa menyerap kekuatan luar biasa seperti itu? Putra Mahkota, lukamu tidak serius. Hanya saja Sufang mengolesi racun yang bukan milik dunia kecil pada pedang terbang itu. Pada saat ini, suara halus datang dari tubuh Pangeran Sue. Itulah mengapa lukamu diracuni. Kamu juga menghabiskan beberapa tahun datang dari alam Zuotian ke alam Dewa Purba. Selama waktu ini, kamu melewatkan kesempatan terbaik untuk merekonstruksi lengan kirimu. Setelah beberapa tahun, itu akan sulit. Agar lengan kirimu pulih. Ekspresi Pangeran Sue tidak terlihat bagus. Kamu adalah seorang imortal. Karena aku telah menerima warisan dari para imortal, kamu tidak dapat membantuku menyembuhkan lengan kiriku. Aku hanya sebuah pemikiran. Jika aku menekan racunnya saat kamu kehilangan lengan kirimu, tidak akan sulit untuk menumbuhkan kembali lengan kirimu. Jangan khawatir. Begitu kamu pergi ke dunia yang besar, kamu akan, aku pasti akan mempunyai kesempatan untuk menumbuhkan kembali lengan kirimu. Mengapa lengan kiri Sufang pulih begitu cepat setelah saya memotongnya? Dia hanyalah seekor semut yang tidak berarti saat itu. Tubuh fisik orang ini sangat istimewa. Oh, mungkinkah itu tubuh desolate? Spesial. Hal ini membuat Pangeran Sue merasa tidak nyaman. Sufang lah yang membuatnya merasa tidak nyaman dan menyebabkan dia kehilangan lengan kirinya. Bagaimana musuh seperti itu bisa membuatnya merasa nyaman? Dia bertanya sambil mencibir dingin. Suara itu berkata, Orang ini memiliki tubuh fisik primordial sempurna. Saya pernah mendengar tentang tubuh fisik sempurna primordial, tetapi saya dengar bahwa itu sudah tidak ada lagi. Mengolah tubuh fisik sempurna primordial hanya membuang-buang waktu. Lebih baik menguasai kemampuan ilahi, kekuatan sihir, dan lubang ilahi. Mengolah tubuh fisik primordial sempurna hanya membuang-buang waktu dan tenaga. Prosesnya juga sangat menyakitkan. Tapi tubuh fisik sempurna primordial mengandung banyak kemampuan. Tidak sebagus tubuh desolate yang kamu sebutkan, tapi tetap saja tubuh yang istimewa. Dikenal dengan vitalitas yang kuat dan tubuh fisik yang kokoh. Berdasarkan apa yang kamu katakan, dia mendapatkan kembali lengan kirinya karena dia memiliki tubuh fisik primordial sempurna. Pangeran Sui kembali menunjukkan ekspresi dinginnya. Dia terkejut. Dia tidak menyangka Sufang memiliki latar belakang seperti itu. Pangeran, ada kesadaran yang mendekat. Itu Kaisar Gayung Agung. Menurut rencana, aku memberinya artefak ajaran dan berpura-pura sopan. Aku bilang aku kehilangan lengan kiriku karena dia ingin membalas dendam. Sudah waktunya dia datang dan menemuiku. Dengan pikiran licik seperti itu, kenapa kamu tidak pergi ke dunia besar dan melakukan sesuatu? Saat ini, saya masih perlu meminjam kekuatan Kekaisaran Senyuan untuk naik ke dunia besar dalam waktu sesingkat mungkin. Dengan esensi pembersih sum-sum dari kolam darah, saya menjadi lebih kuat. Segera, saya akan bisa melewatinya. Kesengsaraan. Setelah membentuk segel, Pangeran Sui tidak lagi mencibir. Dia tidak lagi sombong. Ia menjadi seperti seorang kultifator biasa, pucat dan lemah. Wus, wus gelombang. Tiba-tiba, sebuah koridor tertutup muncul di luar gua. Ada lusinan master di koridor. Masing-masing dari mereka memiliki kis seorang kaisar. Koridor di bawah kaki mereka dilapisi emas dan batu. Di antara mereka, Kaisar Gayung Agung adalah pemimpinnya. Kaisar Biduk Agung masih tampak seperti berusia dua puluhan. Dia telah sedikit berubah sejak usianya ketika dia dilahirkan kembali. Tapi matanya masih tajam seperti biasanya. Pangeran Sui memerintahkan seluruh anggota partai Pangeran untuk mengikutinya untuk menyambut Kaisar Agung Biduk. Salam, Yang Mulia. Tidak perlu bersikap sopan. Kamu kehilangan lengan kirimu untuk menangkap Sufang. Kamu harus berkultivasi dengan baik. Jika kamu butuh sesuatu, beritahu aku. Kaisar Biduk Agung tidak masuk lebih jauh ke dalam gua. Dia melayang di depan Pangeran Sui dan membantunya berdiri. Raja ini sedang mempersiapkan formasi pembersihan sum-sum untukmu. Ini akan membantumu mencapai alam peri dengan tiga bencana. Kamu akan bisa naik ke keabadian dalam waktu kurang dari 500 tahun. Terima kasih, Yang Mulia. Setelah saya pulih, saya akan mengikuti Anda untuk menangani Sekte Lima Racun. Kami akan menemukan Sufang dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Sekte Lima Racun hanya ada dalam nama. Di bawah pengepungan makhluk abadi dan penguasa Kekaisaran kita, tak satu pun dari puluhan ribu pemuja yang masih hidup. Penguasa Lima Racun pasti setengah mati. Raja ini adalah sangat senang bahwa kamu memiliki hati yang seperti itu. Sembuhlah dengan cepat dan pergilah bersama Raja ini untuk merebut kembali dunia Renhuang. Kami telah menemukan jejak-jejak dunia Renhuang. Selama aku masih punya satu nafas lagi, aku akan bergegas ke depan. Bagus, bagus. Raja ini juga melaporkan kepada Kaisar tentang masalahmu. Dia membawa sebuah dekrit untuk menganugerahkanmu gelar Putra Mahkota. Kamu akan diberi gelar heretik. Mulai saat ini, kamu akan menjadi Putra Mahkota heretik dari Senyuan Empire. Anda akan menjadi tinggi dan perkasa, sama seperti Putra Mahkota keluarga Kekaisaran. Putra Mahkota yang sesat. Pangeran Sue tampak bersemangat dan buru-buru membungkuk. Namun, dia sangat tidak senang. Putra Mahkota yang sesat. Putra Mahkota. Bukankah ini akan membuat semua orang di dunia menertawakannya karena tidak memiliki lengan kiri? Mulai hari ini, Putra Mahkota sesat adalah Raja Tertinggi Kekaisaran kita. Dia akan menemaniku. Sampaikan perintahku. Di seluruh kediaman Raja Utara, melihat Putra Mahkota sesat seperti melihat Raja ini. Ya. Kaisar Biduk Agung langsung mengeluarkan dekrit lain. Dia secara pribadi memimpin Pangeran Sue ke koridor Batu Emas dan perlahan meninggalkan gua. Alam Hutan. Di wilayah di mana Sekte Pedang Tratai Hijau dulu berada, di penghalang tertinggi. Ini adalah istana Master Rilem Hutan Rilem. Semua orang di dunia mengetahuinya. Di bagian dalam istana, ada sebuah alun-alun yang dibentuk oleh barisan besar. Lebih dari seratus ribu orang berkumpul. Lebih dari sepuluh ribu orang adalah ahli yang dibawa oleh Sufang. Puluhan ribu orang berasal dari alam hutan dan zona Bechen. Puluhan ribu ahli alam surgawi terbang yang tersisa semuanya adalah ahli yang baru saja direkrut. Sufang duduk di atas. Di sampingnya ada Sufang. Suzen Hua dan para ahli lainnya berjaga di bawah. Suzen Hua berjalan di depan banyak orang dengan sebuah dekrit di tangannya. Guru telah memerintahkan agar para ahli yang berkontribusi dalam menjatuhkan dua alam akan diberi hadiah 10 juta pil afrodisiak, serta kekuatan abadi yang dimurnikan oleh alam. Guru dan jimat rune roh abadi untuk membantu semua orang mengolah tubuh roh abadi. Markis Kin Yuanhou, Raja Suci Guangzhou, Wuling Goblin, dan Yang Mulia Iblis Tongtian, keempat ahli ini telah tampil sangat baik kali ini. Mahaguru Rilem telah menerima empat artefak dao kali ini. Dia ingin memuji kontribusi keempatnya ahli. Markis Kin Yuanhou, majulah. Rilem Master akan menghadiahimu dengan Kilin Emperor Armor. Raja Suci Guangzhou akan menghadiahimu artefak dao pedang ilahi hijau. Wuling Goblin dihadiahi artefak dao pedang abadi pemusnahan astral. Yang Mulia Iblis Tongtian dihadiahi artefak dao lengan abadi awan suci. Terima kasih Tuan. Setelah Suzen Hua membacanya di depan banyak ahli, banyak ahli berlutut. Markis Kin Yuanhou, Raja Suci Guangzhou, Wuling Goblin, dan Yang Mulia Iblis Tongtian maju ke depan dan berteriak serempak. Pakar yang tak terhitung jumlahnya memandang Su Fang. Pada saat ini, semua orang merasa seperti disambar petir. Mereka terkejut dan tidak percaya. Artefak dao. Su Fang sebenarnya mengeluarkan empat artefak dao dan memberikannya secara gratis. Bagaimana mungkin ada orang bodoh di dunia ini? Su Zen Hua melanjutkan, setiap orang akan setia kepada Realm Master di masa depan, dengan sepenuh hati dan tidak pernah mengkhianatinya. Kemudian, guru akan menganugerahkan kepada semua orang sumber daya tertinggi. Semuanya, turunlah dan manfaatkan waktu untuk berkultivasi. Segera, akan ada pertempuran berdarah yang menunggu kita. Aku, Su Fang, tidak akan membiarkan semua orang mati sia-sia. Aku akan melakukan yang terbaik untuk mencapai puncak bersama semua orang dan naik ke atas. Ke dunia luar. Su Fang akhirnya berkata dengan Anggun, secara bertahap beradaptasi dengan identitas barunya sebagai Realm Master.